Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jangan biarkan bau busuk Tidak tahu malu Kuan King, bawa pergi sampahmu Segera keluar dari keluarga jauh kami Segera keluar dari keluarga jauh kami Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Jangan panggil aku ibu Sebelum bercerai Uang receh bisa kamu dapatkan Berapapun yang aku hasilkan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Laki keparat ini. Nak, jangan lemah hati. Pukul dia sampai mati. Pukul dia. Kembalikan kalung liontinku. Cih. 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 Bu, kita pergi. Nah, anakku. Wan King, bagaimana kabarmu? Anakku. Anak-anak akan ada di masa depan. Zhao Jin, binatang ini, aku sudah tahu, dia bukan orang baik. Lebih rendah dari binatang. Kakak, aku terlalu keras kepala, terlalu naif, sampai tidak bisa membedakan apakah dia manusia atau hantu, sampai jatuh ke keadaan situasi hari ini. Aku kira cinta sudah cukup untuk bertahan, menemani dia dari nol, namun tidak kusangka dia hanya suka bergantung pada orang kaya yang tidak tahu terima kasih. Tidak apa-apa, Wan King. Ada kakak di sini? Aku dulu mengira dia adalah orang baik yang berakhlak, siap melawan seluruh dunia demi dia, menemani dia dalam kesulitan, menemani dia tidur di luar dalam cuaca buruk, tapi yang kudapatkan justru pengkhianatannya, dan penghinaan dari seluruh keluarganya. Aku pasti, semua ini dengan baik akan menghitung. Wan King, apa yang ingin kamu lakukan, kakak mendukungmu. Saya pasti akan membiarkannya, membayar harganya. Wan King, kami akan mendapatkan keadilan untuk Anda. Biarkan keluarga Zhao ini, keluarga hancur. Kakak, pesta kepulanganku dalam tiga hari. Saya ingin berdandan. Saya ingin melihat baik-baik keluarga Zhao, bagaimana Anda mempermalukan diri sendiri. Gu Wan Ching, ini adalah tempat yang bisa Anda datangi. Ini adalah jamuan mudik keluarga orang terkaya. Gu, apa identitas Anda? Kualifikasi apa yang Anda miliki? Berdiri di sini? Apa latar belakang keluarga Gu? Taukah kamu, keluarga Gu ada di antara Anda, hanya sedikit yang bocor. Itu cukup bagi Anda untuk menghabiskan seumur hidup. Kamu pikir kamu siapa? Cepat keluar dari sini. Bahkan orang sepertimu pun bisa datang. Mengapa saya tidak bisa datang? Anda melihat dengan jelas. Kami punya kartu undangan, diundang. Apakah kamu punya kartu undangan? Saya di sini, tidak diperlukan kartu undangan. Gu Wan Ching, ini adalah wilayah keluarga Gu. Jaga saja keluargamu. Anda bisa datang dan pergi sesuka hati. Aku melihatmu. Saya datang ke sini dengan sengaja untuk menimbulkan masalah. Putranya mengusirnya. Gu Wan Ching, kami telah bercerai. Keluar dari sini segera. Berhenti mengganggu ku. Siapa yang memberitahumu? Aku di sini untuk mencarimu. Berhentilah menaruh emas di wajah Anda. Gu Wan Ching, lihat siapa Anda. Datang dan pergi ke sini. Mereka semua adalah raksasa di dunia bisnis. Sosialita, bukan tempat untuk mempekerjakan staff kebersihan. Seperti kamu, pencuri kotor. Berdiri bersama kami, itu hanya akan menurunkan status kita. Zau Min, singkirkan pasangan Anda. Wajah yang menjijikan. Jangan biarkan pelaku kejahatan di sini mengeluh dulu. Dasar manusia anjing hamil, anak brengsek. Aku beritahu kamu, Akuli. Akulah yang berteman dengan keluarga Gu hari ini. Hari penting. Jika itu karena kamu. Biarkan keluarga Zau kita merasa malu. Aku ingin hidupmu. Hanya kamu. Anak mama sepertimu. Hanya menggonggong anjing sepanjang hari. Apa lagi yang bisa Anda lakukan? Kamu, wanita tertua dari keluarga Ji telah tiba. Agu Wan Ching, ayo pergi. Di sini, bukan orang kelas bawah sepertimu. Tempat yang akan datang. Anda adalah seorang wanita desa. Ornamen kecil apapun di sini. Ambil saja satu potong. Itu cukup untuk membeli hidupmu. Gu Wan Ching, tahukah kamu? Caramu menggangguku? Membuat saya merasa sangat jijik. Kamu ingin menggunakan bau kemiskinan sepanjang tubuhmu? Apakah kamu ingin aku berubah pikiran tentangmu? Mengganggumu. Jaujin, Anda terlalu memuji diri sendiri. Saya di sini. Apa hubungannya denganmu? Dan kamu, Nonaji. Kamu sungguh konyol. Bertemu bajingan seperti itu. Saya pikir saya telah menemukan harta karun. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu sudah gila? Apa identitas saya? Buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas. Saya, keluarga Nonaji, Jaujin, pemula bisnis. Apakah itu kita atau semua orang di sini? Mereka semua sangat berbeda denganmu. Anda harus angan-angan. Berdiri di sini tidak mencolok. Antara aku dan kamu. Memang ada perbedaan antara awan dan lumpur. Kamu seorang perempuan desa yang tidak tahu malu. Bahkan tidak sebanding dengan seekor anjing di rumah kamu. Mengapa kamu tidak berlutut sekarang? Bersujud padaku beberapa kali. Saya masih bisa berbelas kasihan. Biarkan Anda tinggal di sini lebih lama lagi. Saya, Guan King, ingin tinggal di sini. Aku masih memerlukan izinmu. Jangan berpikir kamu mengikuti. Nonagu memiliki nama keluarga yang sama. Anggap saja dirimu serius. Seorang anggota keluarga ku. Jika saya katakan, itu aku. Setiap orang, saya adalah protagonis dari perjamuan hari ini. Keluarga Nonagu Gu Wan Ching Apa yang terjadi dengan orang ini? Keluarga Nonagu Bukankah kamu pergi belajar ke luar negeri? Kenapa berubah lagi? Mantan istri Zhao Jin Apakah orang ini gila? Tuan Gu adalah orang yang sangat protektif. Tidak akan pernah mengizinkan seseorang berpura-pura menjadi saudara perempuannya. Para hadirin, saya telah menceraikan wanita desa ini. Apa yang dia lakukan? Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao saya. Itu benar. Semuanya adalah perilaku pribadinya. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao kami? Yaitu... Gu Wan Ching Saya pikir Anda bersungguh-sungguh. Anda berpura-pura menjadi wanita tertua di keluarga Gu. Apakah kamu mau bunuh keluarga Zhao kami? Gu Wan Ching, mengapa kamu tidak cepat memberitahu semua orang? Berlutut dan minta maaf. Mengacaukan Nonagu. Perjamuan kembali. Sepuluh nyawa tidak cukup bagi Anda untuk membayarnya. Penjaga keamanan. Ambil contoh wanita yang tidak tahu berterima kasih ini. Tarik aku ke bawah memberimu pelajaran. Mengorek. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuhku. Kejahatan hanyalah kejahatan. Keluarga Gu adalah orang terkaya. Bagaimana kamu bisa diizinkan disuung? Bertindak liar. Berlutut dan bersujud beberapa kali. Minta maaf kepada keluarga Gu. Keluarga Nonagu. Meskipun aku sudah lama tidak kembali. Tapi itu tidak seperti kamu. Anda dapat memprovokasi saya di sini. Meminta maaf. Untuk apa kamu meminta maaf? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Anda masih punya keberanian untuk mengatakannya. Anda lari ke sini. Hanya untuk membuatku malu, kan? Sekarang kamu melakukannya. Kami, keluarga Zhao, semua akan dipukuli olehmu. Sangat lelah. Nah, jangan biarkan dia pergi. Tarik ke bawah dengan cepat. Biarkan dia meminta maaf kepada keluarga Gu. Saya hari ini, aku akan memberimu pelajaran untuk keluarga Gu. Wanita yang tidak tahu berterima kasih ini. Xiaojin, kamu akan segera mengetahuinya. Perilakunya saat ini, konyol sekali. Biarkan saya melihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tuan Gu. Karena kamu tahu siapa aku. Tapi kamu tidak tahu siapa dia. Apa dia? Bukankah dia hanya mantan istriku? Kamu? Apa kamu pantas? Nah, Bu Wangking, siapa sebenarnya identitasmu? Chaujin. Dulu, demi bersamamu, aku menyembunyikan identitasku. Mengkhianati keluargaku dan teman-teman yang mencintaiku. Lalu kabur bersamamu. Tapi sekarang terbukti, aku salah. Aku tidak bisa melihat siapa dirimu sebenarnya. Keluarga Gu yang kamu bicarakan adalah keluargaku. Aku adalah putri sulung keluarga Gu. Gu Wangking. Kamu? Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Jika kamu bilang dari awal... Syukurlah aku menyembunyikannya hingga detik terakhir. Kalau tidak, seumur hidupku akan terjebak oleh perasaan palsu dan kepalsuanmu. Dalam kebahagiaan yang ilusif, aku akan terbenam. Baiklah. Sekarang aku akan menjadi putri sulung keluarga Gu. Kamu lakukan apa yang kamu mau sebagai orang kaya baru di dunia bisnis. Kami berdua memang berbeda jauh. Kak, aku tidak ingin melihat orang-orang ini lagi. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan putri sulung? Bawa mereka pergi dariku. Apa kamu sudah mendengar apa yang dikatakan nona besar? Melihat mereka lagi. Apa yang kalian ingin lakukan? Jangan. Ah, lepaskan aku. Wangking. Jika tidak memberi orang-orang ini beberapa pelajaran. Apakah semua tahun ini kamu tidak menerima semua penderitaan ini dengan sia-sia? Tidak penting lagi. Putuskan semuanya dengan tegas. Saya hanya berharap tidak akan pernah melihat mereka lagi. Sungguh menjengkelkan. Baiklah. Saudara tergantung padamu. Apa ini? Itu one king dari keluarga ku. Benar-benar tidak sederhana. Kamu pikir dia begitu miskin. Dia masih hidup bersama kami. Selama itu, saya rasa dia hanya kaya. Tapi tidak mengeluarkan uang untuk keluarga kita. Kau anak bodoh. Apa yang kamu katakan? Dia adalah saudara iparmu. Ibu. Kamu. Sudahlah. Kau masih menyalahkan dia. Semua ini juga karena kamu. Selalu membuatnya tidak nyaman. Dia bercerai dengan jin. Karena itu. Apa salahku? Seandainya bukan karena kamu bilang dia bawa sial. Dia bisa berbicara seperti itu? Cukup. Semua ini karena kamu. Kalau tidak, keluarga kita seharusnya sudah bertunangan dengan keluarga ku. Bisakah kalian berhenti bertengkar? Bisakah kalian tenang sejenak? Teriakan ini membuat kepalaku sakit. Anakku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? One king dari keluarga ku ini. Dia telah kembali ke keluarga ku. Apakah dia akan membalas dendam kepada kita? Yang itu tidak perlu dikhawatirkan. One king bukan tipe orang yang pendendam. Jika dia ingin membalas kot. Tadi di aula perjamuan. Dia seharusnya sudah membalas kita. Itu juga benar. Anakku, kata pepatah. Sekali menikah. Seratus hari kasih. One king ini, dia seorang wanita. Dia sudah bercerai denganmu. Sekarang dia menikah lagi. Siapa yang menginginkannya? Benar. Anak laki-laki. Lebih baik kamu. Pergi menjumpainya. Dan minta maaf padanya. Ucapkan beberapa kata baik. Benar-benar. Dia pasti akan tunduk dengan patuh. Benar-benar. Saudara, kamu sudah kembali. One king. Ih, one king. Bisakah kita bicara? Saojin, saya pikir yang saya katakan sudah sangat jelas. Apa yang bisa kita bicarakan? One king, saya benar-benar tahu saya salah. Tolong maafkan saya sekali ini. Yang saya inginkan adalah cinta yang tulus. Sementara kamu, Shaojin, adalah orang yang tidak memilih cara. Ingin naik pangkat dengan cara apapun. Dan menjilat orang-orang berkuasa. Kita sama sekali tidak sejalan. Dulu saya bodoh. Tapi mulai sekarang, saya tidak akan mempercayai mu lagi. Saya, one king, dapat mengambil dan melepaskan. Silahkan pergi. Ya. Saya ingin membawa karir saya ke langkah yang lebih tinggi. Jadi kamu juga mengerti bahwa saya terhadap Nona Besarji tidak memiliki perasaan cinta. Saya hanya ingin dia membantu saya. Selama bertahun-tahun ini, apakah ada kesalahan yang tidak bisa saling memaafkan? Benarkah menggunakan Nona Besarji? Kalau begitu, bagaimana saya tahu kamu mencariku? Bukan untuk memanfaatkan saya. Saya lebih tahu dari siapapun. Siapa dirimu sebenarnya? Jangan datang mencariku lagi di lain waktu. Eh, one king. Apakah kamu sudah selesai? Katakan sudah tidak boleh mengganggu lagi. Jangan mengganggu saya lagi. Apakah kamu sudah selesai? Sudah dibilang. Jangan mengganggu saya lagi. Oh, kenapa marah begini? Kami bahkan belum bertemu. Sudah dimarahi duluan. Saya juga tidak tahu itu kamu. Saya pikir Zhao Jin datang mengganggu saya lagi. Hanya tentang hal ini, apakah kamu ingin membicarakannya seumur hidup? Sungguh kecil hati. Sudahlah, sudah. Aku akan membawamu jalan-jalan. Tenang saja, kak. Saya tidak akan membiarkanmu tersakiti. Ikuti kakak. Makan enak dan minum pedas. Kalau kakak makan, kamu juga akan dapat sup. Sudahlah, sudahlah. Kamu mulai lagi, berkata sembarangan. Saya sadar. Selama bertahun-tahun tidak bertemu, kamu semakin banyak bicara. Dulu saya tidak merasa kamu banyak bicara. One king. Sebenarnya, kamu belum menyadari banyak hal. Apalagi? Misalnya, sebenarnya kakak juga tampan. Keluarga kakak juga baik. Sifatnya juga baik. Singkatnya, dia adalah seorang. Pemuda yang cukup baik. Saya sudah tahu hal ini sejak lama. Apalagi, Ma? Ada apalagi? Ada lagi. Perasaanku terhadapmu. Ngomong-ngomong. Kita mau kemana nanti? Ah, baiklah. Tunggu sebentar. Kamu akan tahu. Ayo pergi. Eh, Yingying. Apakah kamu baru pulang ke negara? Kenapa sebelumnya tidak pernah melihatmu? Ya, mungkin karena saya dari kecil tubuhku tidak terlalu sehat, jadi tidak sering keluar bermain. Tidak terlalu akrab. Begitu ya. Ngomong-ngomong, apakah keluarga Ji tidak punya seorang tuan muda lagi? Kenapa dia tidak keluar bermain bersamamu? Seharusnya, sebagai kakak, tidak membawa adik perempuannya. Kamu bodoh ya. Dia bahkan lebih tua satu tahun dari kita. Apakah kita bisa bermain bersama? Tapi Yingying, saya dengar kamu punya pacar, meskipun berasal dari keluarga biasa, tetapi dia sangat berbakat, sudah mencapai sedikit kesuksesan. Seorang elit. Bukan begitu. Yingying memang memiliki pandangan yang baik, menemukan seseorang dengan potensi. Ngomong-ngomong, kenapa dia tidak datang bersamamu? Dia, mungkin dia sedang sibuk. Saya bilang kamu bodoh ya. Dia adalah seorang elit bisnis. Apakah kita bisa bermain bersama? Lagi pula, dia memiliki banyak urusan. Tidak seperti kita yang setiap hari bergelut dengan hal-hal yang tidak berguna. Kamu itu cukup tahu diri. Saya ada dengar Zhao Jin itu pernah menikah, dan memiliki mantan istri Yingying. Apakah kamu tidak keberatan? Sebenarnya saya rasa, jika dua orang saling mencintai dengan tulus, mereka tidak akan keberatan dengan hal-hal seperti ini. Hanya saja, mantan istrinya bersikap seolah-olah lebih baik karena latar belakang keluarga. Jadi, selalu mengincar kita. Ingin memisahkan kita. Siapa dia? Ini terlalu berlebihan ya? Ya. Maaf semua, saya terlambat. Joget, kemana saja kamu selama ini? Kenapa belakangan ini tidak pernah melihatmu? Apakah wanita cantik ini temanmu? Iya. Oh, tidak, tidak, tidak mungkin. Nona ini. Apa kamu mau mati? Bisakah kamu berhenti mengoceh? Ini adalah Guan King, juga satu-satunya adik perempuan Guzong, dan juga teman baikku sejak kecil. Kami bermain bersama. Kami berdua baik sekali hingga bisa berbagi celana. Siapa yang mau berbagi celana denganmu? Joget, kamu adalah teman. Masa kecil, kamu sebelumnya tiba-tiba pergi. Apakah itu karena ingin menjemputnya? Ada apa? Dia belum menerimamu, kan? Sudah tahu, jangan bertanya lagi. Nyinggih. Ada apa denganmu? Kamu terlihat tidak terlalu bahagia. Ah, tidak ada apa-apa. Saya tidak tahu. Guda Xiaojie akan datang. Tiba-tiba, tubuhku merasa tidak enak. Saya ingin pulang lebih dulu. Ada apa, Yingying? Kenapa begitu Guda Xiaojie datang, kamu tiba-tiba merasa tidak enak? Apa mungkin kamu mengenal Guda Xiaojie di masa lalu? Tidak bisa dibilang mengenal. Hanya saja Guda Xiaojie adalah mantan istri pacarku. Apa? Ini, ini, ini. Apa yang terjadi ini? Nona Besar Gu, kalian sudah bercerai. Saya tahu kamu merasa tidak puas. Tapi hal-hal yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Saya mohon, jangan lagi. Mengganggu pacar saya. Anggap saja saya memohon padamu. Baik? Ah, Nona Besar Gu, mengganggu pacar Nona Ji. Ini terlalu menggoda, kan? Diamlah kamu. Apa kamu tidak melihat Zoga? Wajahnya sudah kelam. Nona Ji, saya dan Xiaojie memang sudah bercerai. Saya juga merasa hal ini sudah berlalu mengenai mengganggu Xiaojie. Itu sama sekali tidak masuk akal. Tolong jangan sembarangan. Mencemarkan nama saya. Nona Gu, saya dan Zhao Jin saling mencintai dengan tulus. Karena campur tanganmu, dia sekarang menghindar dariku. Jika kamu benar-benar tidak campur tangan, perasaan di antara kita, tolong di masa mendatang. Jangan lagi menggoda dia. Menggoda dia? Nona Ji, saya bukan sampah yang bisa. Siapa saja bisa inginkan. Lagi pula, sebutan sebagai pengganggu, saya benar-benar tidak layak. Mengenai siapa pengganggu, saya pikir Nona Ji sudah sangat jelas. Jika bukan kamu yang menggoda dia, siapa lagi, kan? Siapa lagi? Saya tidak tahu. Jika tidak ada bukti, tolong jangan sembarangan berbicara dan jangan membalikkan fakta. Jika tidak, saya tidak akan segan. Selain kamu, Nona Gu, siapa lagi yang membuatnya menghindar dariku? Nona Gu, kamu berasal dari keluarga terpandang. Segalanya ada. Tolong biarkan pacar saya. Ji Ying Ying, Zhao Jin adalah orang yang menyukai kepalsuan. Kau mengerti juga tidak apa-apa. Tidak mengerti juga tidak masalah. Semua itu tidak ada hubungannya dengan saya. Sebaliknya, saya ingin mengingatkanmu. Sekali lagi, jangan biarkan pacarmu mengganggu saya lagi. Kamu bicara sembarangan. Nyatanya, kamu yang menggoda pacar saya. Bagaimana mungkin pacar saya secara aktif menggoda kamu? Saya, Gu Wan King. Tidak ada pria yang tidak bisa saya dapatkan. Mengapa harus terjebak dengan pria keras kepala yang tidak ingin melepaskan? Apakah kamu meremehkan saya, Gu Wan King? Atau meremehkan keluarga Gu? Saya tidak bisa berdebat denganmu. Ying Ying, cepatlah bersihkan dirimu. Nona Gu, kamu memang terlalu menyerang, bukan? Ying Ying, jangan menangis lagi. Nona Gu ini memang bicara tanpa rasa empati. Nona Gu segera minta maaf kepada Ying Ying agar selesai. Lihatlah, dia sudah menangis seperti ini. Adikku, tidak perlu meminta maaf kepada siapapun. Apakah kalian semua suka jadi pahlawan? Suka jadi pahlawan, kan? Baiklah. Kalau begitu, silakan kalian. Dan Ji Ying Ying, keluar dari sini bersamanya. Kakak, jangan marah lagi. Ini bukan masalah besar. Wang King, saya sudah bilang, dengan ada saya tidak akan ada yang membuatmu menderita. Siapa yang ingin membela Ji Ying Ying sekarang bisa keluar bersama Ji Ying Ying? Keluar. Saya, Gu Huayan, tidak punya kemampuan lain, tapi bisa membuat kalian tidak muncul di hadapanku. Kemampuan ini masih ada pada saya. kalian semua seharusnya sudah mengenal saya. Saya Gu Huayan berbicara, apa yang saya katakan tidak akan saya ulangi lagi. Apa yang saya katakan saya lakukan, kata-kata yang sama, saya tidak akan mengulanginya. Nonaji, bukankah kamu baru saja bilang bahwa tubuhmu tidak enak, ingin pulang lebih dulu? Kalau begitu, silakan pulang dulu. Itu, maaf, Nonaji, saudara cowok kami sedikit memarah. Kalau begitu, lebih baik kamu pergi dulu. Nonaji. Semua ini adalah urusan pribadi Anda. Kami juga tidak baik untuk ikut campur. Silakan urus sendiri. Bukan kalian. Gu Wancing. Saya Gu Huayan. Hari ini akan saya katakan dengan tegas. Di tempat ini, soas. Wancing adalah adikku. Dia adalah putri tertua keluarga Gu. Saya bahkan tidak tega mengatakan sepatah-kata kasar padanya. Apalagi kalian. Apakah kalian mendengar, kalian mengganggu saya, saya tidak peduli. Saya seorang Tuhan muda, baik hati, baik rambut. Tidak akan mempermasalahkan kalian. Tetapi jika kalian terhadap Wancing, menggoda lagi, jangan salahkan saya yang tidak menghormati perasaan sebelumnya. Mengerti Tuhan ku, mengerti saudara cowok. Dan kamu, Ji Ying Ying, jangan bicara sembarangan di sini. Saudariku baik hati, tidak mempermasalahkanmu. Tapi saya Gu Huayan pemarah. Apakah saya baru saja bilang, suruh kamu pergi, kau masih di sini untuk apa? Bu Wancing, tunggu saya. Di jalan. Baiklah, Kak. Silakan duduk. Shen Huizhou, kamu juga duduk. Bagaimana? Terpesona oleh kakakmu, kan? Kamu adalah juara dalam berbicara konyol. Kamu juga juara dalam mengacau. Aku, kamu juga juara dalam mengacau, mengganggu kamu. Sudah larut malam, belum pulang juga. Kamu pergi keluar minum bersamanya, ya? Sudah larut malam, belum pulang juga. Kamu pergi keluar minum bersamanya, ya? Ah, ya. Tuan Gu, bagaimana hari ini ada waktu ide datang untuk bermain dengan kami? Kakak, bagaimana kamu tahu saya di sini? Saya pulang dan melihat kamu tidak ada. Saya menelpon, tapi kamu tidak menjawab. Kamu membuatku yang sebagai kakak. Tidak bisa tidak khawatir. maaf, maaf, kak. Tentang Tuan Gu, maaf. Aku belakangan ini melihat One King. Suasana hatinya tidak begitu baik. Jadi, saya mengajak dia keluar agar semua orang bisa bersenang-senang. Semua orang bisa bersantai bersama. Lain kali pasti akan memberitahu kamu lebih. Awal, tenang saja. Sudariku belakangan ini suasana hatinya cukup buruk. Saya juga banyak urusan di kantor. Saya juga banyak urusan di kantor. Hari ini, semua orang bisa membawanya bersantai. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang. Pengeluaran hari ini, saya sudah membayarnya. Saya akan membawa saudariku pergi dulu. One King, tidak mau bermain lagi? Saya bilang, tidak. Tuan Gu, pada akhir dinasti King, saya sudah dewasa. Berhentilah bersikap seperti saat Anda masih kecil. Tidak peduli seberapa ketatnya dia. Dia perlu memiliki kehidupan sendiri. Hal yang paling aku sesali dalam hidupku. Hanya tidak mengawasinya. Biarkan bajingan itu Cao Jin, ada peluang. Jadi, hal yang sama. Saya tidak akan membuat kesalahan untuk kedua kalinya. Apapun yang terjadi, semua harus menghormati keputusannya sendiri. Shen Hui Zhou, kita, ayo bermain di lain hari. Hari ini sudah sangat terlambat. saudaraku, apakah kamu marah? Jika Anda merasa mengantuk tidur siang? Saya tidak mengantuk. Anda hanya marah. Setiap kali Anda marah, akan mengubah topik. Kamu adalah favoritku, bermuka dua. Saya tahu itu salah. Saya tidak akan pernah bermain selarut ini di masa depan. Saya tidak akan berhenti menjawab panggilan telepon Anda. Anda diam sebelumnya. Lari saja bersama anak laki-laki itu, Cao Jin. Belum ada kabar. Tahukah kamu betapa takutnya aku? Dinasti King akhir. Apakah Anda memahami kebenarannya? Kami tidak memiliki hubungan darah. Aku bukan saudaramu. Tapi aku juga bisa membuatmu bahagia. Saya masih khawatir. Setelah Anda mengetahui kebenarannya, maukah kamu meninggalkanku? Dinasti King akhir. Apakah kamu haus? Aku akan mengambilkanmu segelas air. Saya tidak minum air. Aku ingin adikku tidur denganku. Aku tidak ingin tidur sendirian. Berapa usiamu dan biarkan aku tidur denganmu? Bagus. Aku akan menunggu sampai kamu tertidur sebelum berangkat. Kakak, kamu tidur denganku ketika kamu masih kecil. Mengapa sekarang tidak bisa berfungsi? Ayo cepat. Kemarilah. Kakak, kamu tahu kenapa aku? Maukah kamu pergi bersama Cao Jin? Mengapa? Karena profilnya sangat mirip denganmu. Sebenarnya karena apa? Sebenarnya kami bukan saudara. Sebenarnya apa? Sebenarnya saudaraku, kamu sangat tampan. saya melakukan itu kemarin semuanya telah dikatakan. Apakah itu benar atau salah? Apakah ini mimpi? Apa yang benar atau salah? Saudaraku, kamu tidak pergi ke perusahaan? Bukan. Yah, aku minum terlalu banyak tadi malam. Tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata yang aneh. Dikatakan. Saya, semuanya telah dikatakan. Saudaraku, bagaimana sikapmu? Apa maksudnya? Apakah kamu tidak menginginkanku? Anda terus berteriak. Biarkan aku tidur denganmu. Anda sudah dewasa. Itu benar. Anda juga berkata. Saya. Apalagi yang saya katakan. Apalagi yang kamu katakan. Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Apa yang salah? Teringat. Tidak mendengar dengan jelas. Itu bagus. Kakak, mengapa Anda tidak pergi ke perusahaan hari ini? Zhao Jin itu kemarin menemukan rumah. Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Tidak mengatakan apapun. Dia hanya ingin kembali bersamaku. Tapi saudaraku, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah bersamanya lagi. Apakah ada keterlibatan? Dia adalah penjahat yang tidak tahu malu. Beraninya dia begitu tidak tahu malu, datang kepadamu. Sepertinya aku masih terlalu menyayanginya. Belas kasih itu berhati lembut. Bosnya jahat. Apa yang salah? Nah, apa yang terjadi? Sangat cemas. Proyek besar yang baru saja kami tanda tangani. Itu sudah siap untuk dimulai. Tetapi, keluarga gue... Katakan padaku baik-baik. Apa yang terjadi dengan proyek itu? Keluarga gue tiba-tiba berhenti bekerjasama. Kami juga berinvestasi di dalamnya sebelumnya. Ambil kembali semuanya. Apa yang harus dilakukan, bos? Lubang yang sangat besar. Kami hanya mencoba menjual besi. Tidak dapat menambahkan lebih banyak. Pergi. Bagi saya dan keluarga gue, melanjutkan komunikasi. Pergi dengan cepat. Gue. Gue wancing. Anda harus melakukan ini. Bunuh mereka semua, kan? Saudara Zhao. Apa yang salah? Sangat marah. Keluar dari sini. Saudara Zhao. Ada apa denganmu? Gulungan. Saudara Zhao. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan baik keluar gaji di belakangku meski tidak sebaik keluarga gue. Tapi ini tidak seperti rumah tangga kecil. Saya baru saja berteriak pada asistennya. Yingying, kenapa kamu ada di sini, Banget? Kamu selalu mentraktirku akhir-akhir ini. Dapat dihindari. Apakah Anda berubah pikiran? Bagaimana mungkin? Baru saja bekerja. Relatif sibuk. Itu bagus. Nona Jiku yang agung. Ingin bersamamu. Itu menunjukkan bahwa aku tulus padamu. Anda tidak bisa mengabaikan saya. Nah, Yingying, bisakah kamu membantuku dengan satu hal? Ada apa? Perusahaan kami baru-baru ini, sesuatu telah terjadi. Rantai modal terputus. Dengan arus kasat ini, tidak mungkin lubang ini bisa diisi. Jika Anda tidak dapat mengisinya, sudah terlambat, gagal mencapai kesuksesan. Aku akan segera bangkrut. Bisakah kamu membantuku? Kira-kira berapa banyak yang dibutuhkan? 5 miliar. Begitu banyak uang, bagaimana mungkin aku bisa mengeluarkannya? Bukakah kamu wanita tertua di keluarga Ji? Pergi dan mohon pada ayahmu. Jika dia mau membantuku, saya pasti bisa melewatinya. Ini sulit. Bisa, tapi ini 5 miliar. Yingying, kamu tidak sedang membicarakan ayahmu. Apakah itu yang paling menyakitimu? Uang ini untukku? Itu adalah angka astronomi, tapi untuk keluarga Ji, itu mungkin hanya setetes air dalam ember. Jika aku bisa melewati ini, aku akan segera menikahimu. Tolong Yingying, aku bersumpah. Maaf, saya tidak bisa menjadi ahli dalam hal ini. Ada hal lain yang terjadi di rumah. Aku akan pergi dulu. Beri makan, Ibu. Apa yang salah? Nah, Ibu tidak punya uang. Transferkan saya sejumlah uang. Uang, uang, uang. Selain meminta uang padaku, apalagi yang bisa Anda lakukan. Tidak ada uang. Sekarang sudah terlambat. Keluarga gue tiba-tiba menarik ibu kotanya. Saya gagal. Ini tidak akan lama. Perusahaan ini milik orang lain. Bisakah kamu berhenti? Menambah masalah bagiku. Guan, saya telah berakhir di tempat saya sekarang. Itu semua karena kamu. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Kakak menurut pendapat Anda, aku masih anak-anak, kan? Tetapi, saya tidak punya banyak waktu lagi. Jangan sedih. Daripada sedih, Anda memiliki hal-hal yang lebih penting saat aku mengantarmu pulang. Anda sudah ingat, Anda bukan anak kandung saya. Anda memperlakukan saya seperti anak Anda sendiri. Memelihara kasih karunia. Tidak ada yang perlu dibayar kembali. Kalau begitu, tolong pastikan, setelah aku pergi, memikul tanggung jawab. Tanggung jawab penerus keluarga gue. Jaga Wan King dengan baik. Anak ini, kepolosan. Harap pastikan, atas nama saudara laki-laki, jaga dia sepanjang hidup. Anda tidak mengatakannya. Saya akan melakukan hal yang sama. Aku tahu kamu sangat mencintainya. Berikan dia padamu. Saya lega. Aku minta maaf padamu. Biarkan Anda menanggungnya sangat banyak. Ayah, apakah kakakku juga merasakan hal itu aku adalah beban? Nona, pesanan khusus Anda silakan gunakan secara perlahan. Salah. Apakah saya baru saja melunasi pesanan saya? apa yang akan kamu lakukan? Karena Anda ingin membunuh mereka semua. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Bunuh mereka semua. Kapan aku merasa kasihan padamu? Biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan melakukannya. Kalau tidak, apa? Tidak masalah bagiku. Andalah yang membunuh semua orang. Masih saudaramu. Untukku. Tidak ada perbedaan. Itu semua adalah bencana. Ingin lari. Apakah Anda masih mempunyai kekuatan untuk berlari sekarang? Apa yang kamu lakukan padaku? Tebakan perubahan pada tubuhmu sendiri. Tidak bisakah kamu merasakannya? Kamu bajingan. Afrodisiak yang baru saja Anda minum. Obatnya sangat efektif. Ini tidak akan lama. Anda akan merasa lembut di sekujur tubuh. Panas yang tak tertahankan. Anda membiarkan saya pergi. Guancing. Bukankah anak kita sudah pergi hari ini? Aku akan membiarkanmu punya bayi lagi. Ayah saya lebih berharga daripada putranya. Saat itu, kamu sedang mengandung anakku. Kakakmu akan melakukannya. Mohon padaku dengan segenap kekuatanmu. Aku akan menjadi pamanmu yang peduli dengan keluarga. Kamu binatang buas. Saat itu, jangan bicara tentang investasi keluarga. Gu, seluruh keluarga Gu, semuanya ada di sakuku. Lagipula, kakakmu sangat mencintaimu. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Melihatmu. Dan anak itu merasa sedikit dirugikan. Lari untukku lagi. Biarkan saya melihat siapa yang dapat menyelamatkan Anda hari ini. Jaujin, hari ini adalah hari kematianmu. Jaujin, hari ini adalah hari kematianmu. Kaku. Bajingan. Kakak. Wanqing, apa kabarmu? Kakak. Kakak ada di sini. Kakak mengantarmu pulang. Berbaring saja dan jangan bergerak. Kamu mendapat goresan. Aku akan membelikanmu kotak obat. Saudaraku, aku sangat seksi. Ada apa denganmu? Aku sangat seksi. Bisakah kamu memelukku? Saya sangat takut. Maaf. Ini semua salahku. Aku sudah lama menelponmu. Aku belum menemukanmu. Butuh waktu terlalu lama. Wanqing, apa yang Jaujin berikan padamu untuk diminum? Lihat aku, saya, aku saudaramu. Hanya karena kamu adalah saudaraku, saya bersedia. Wanqing, Jaujin binatang ini, saya berani memberi Anda obat perangsang nafsu berahi. Tidak tahu sama sekali Anda tidak memiliki hubungan darah. Beraninya kamu menghadapinya. Pengembaraan. Sama sekali tidak? Saudaraku, apakah kamu tidak menyukaiku? Saudaraku, dia bahkan memanggilku kakak. Di dunia ini, kecuali adikku, siapa yang bisa memanggilku saudara? Lalu tebak apa ini? Apa ini? Inilah yang nona shu ingin berikan padamu. Pasti surat cinta. Adikku sangat populer. Aku beritahu kamu, nona shu sangat cantik. Oh, kalau begitu, tolong bantu aku mengembalikannya padanya. Kenapa? Apakah kamu tidak menyukai nona shu? Benci. Lalu adikku menyukainya, tipe cewek yang apa? Saya suka. Lebih kecil dariku. Oh, ternyata kakakku menyukai gadis sekolahnya. Jika berita ini keluar, gadis-gadis di sekolah, tapi aku jadi gila. Terlambat, King, saya. Aku saudaramu. Aku sangat seksi. Saya akan mandi. Wan Ching, apakah kamu baik-baik saja? Saudaraku, selamatkan aku. Dinasti King, akhir. Apakah kamu baik-baik saja? Kakak. Saudaraku, kenapa kamu tidak biarkan aku menciummu? Saya. Apakah kamu tidak menyukaiku? Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Kalau begitu, aku akan menciummu sekali saja. Saudaraku sebenarnya, aku tahu kamu bukan saudaraku. Kakak, sebenarnya, aku tahu kamu bukan saudaraku. Apa yang baru saja kamu katakan? Hei, terlambat, Ching, terlambat, Ching. Tuan, Gu, dinasti Ching akhir? Dia tidak di sini. Eh, saya diminta datang pada akhir dinasti King. Dia tidak di sini. Kakak, Menghe dan aku akan keluar. Kembali lagi nanti. Wanita tertua memanggil saya. Apa pesananmu? Ini bukan dua hari lagi. Ini hari ulang tahun, kakakku. Saya ingin menelpon Anda. Keluarlah dan bantu aku membuat rencana. Kamu bilang, saudaraku, hadiah ulang tahun seperti apa yang kamu suka. Kakakmu sangat menyayangimu. Dia akan menyukai apapun yang Anda berikan padanya. Tapi apa yang disukai kakakku? Suka bekerja. Bagaimana mungkin? Lelucon yang luar biasa. Menurutmu, apakah ada yang benar-benar suka bekerja? Jika saya punya petunjuk, akankah aku tetap bertanya padamu? Selamat Anda bertanya pada orang yang tepat. Saya mencoba membuat orang bahagia. Masih sangat berbakat. Ayo pergi. Membawamu ke suatu tempat. Saudara ipar perempuan, Anda akan berpartisipasi. Misi khusus apa? Hari yang panas, jangan menutupi biang keringat Anda. Kami ingin memberikannya kepada saudaraku. Sekarang, membeli hadiah ulang tahun. Tentu saja Anda harus mencegah kenalan melihatnya. Bagaimana jika ini dilihat oleh seorang kenalan? Berbaliklah dan beritahu saudaraku. Bukankah itu akan sia-sia? Begitu banyak usaha, sungguh mengejutkan. Kamu sangat baik pada saudaramu. Jika Anda bukan saudara kandungnya, aku bahkan cemburu. Oh, tidak. Ada apa? Kamu tidak membawa uang saat keluar? Gesek kartu saudara, kakak punya banyak uang. Aku lupa mengganti pakaianmu. Lupakan saja, bawa ini bersamamu. Eh! Memakai. Saya ingin mengikuti Anda juga. Mari kita menderita ini bersama-sama. Saudaraku, ini wajah tampan dan pemarah. Tidak terlihat. Saya merasa kasihan pada mereka. Berhenti bicara omong kosong dan cepat pergi. Jika kamu menunda membeli hadiah untuk saudaraku, apakah kamu bertanya? Ini benar-benar jalan sempit antar musuh. Tapi kami berpakaian seperti ini dengan bodohnya. Dia juga tidak bisa mengenalinya. Biarkan dia. Apakah kamu tidak membaca almanak saat keluar hari ini? Anda bisa pergi kemanapun. Bertemu dengan katak yang malang. Merusak pemandangan. Keluar dari sini. Iman! Kami juga harus memasuki venue. Kenapa aku harus menghalangi jalanmu? Apalagi jalan tersebut merupakan fasilitas umum. Itu tidak dibuka oleh keluargamu. Anda juga harus memasuki venue. Anda tahu apa yang ada di dalam tempat ini? Masuk dan keluar. Orang macam apa mereka? Anda tahu barangnya di sini? Berapa harga awalnya? Tahukah Anda bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Anda? Tentu saja itu ada hubungannya dengan saya. Hanya kamu. Kualifikasi. Apa yang harus Anda ikuti? Oh. Sejak kamu. Bukan pelanggan yang diundang. Yang harus itu staff kebersihan di sini. Kan? Masuk dan bersihkan. Anda adalah pembersihnya. Seluruh keluarga Anda lebih bersih. Apa menurutmu aku terlihat seperti tukang bersih-bersih? Apakah menurutmu kita sama? Berhentilah. Bicara omong kosong. Dan menyingkirlah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Apa yang salah? Anda harus masuk. Wanita ini hari ini merasa cukup baik. Tidak sebaik ini. Berlutut dan bersujud padaku dua kali. Pelajari dua gonggongan anjing lagi. Mungkin itu akan membuatku bahagia. Aku akan memimpinmu dengan penuh belas kasihan. Masuk dan buka matamu. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu berani membuatku menggonggong seperti anjing? Kamu pikir kamu siapa? Anjing meremehkan manusia. Jangan berdebat dengannya. Dia selalu seperti ini. Nona Ji, jika Anda ingin berada di sini, jadilah anjing penjaga. Terserah kamu. Kamu. Apakah Anda melihat kartu undangannya? Salah. Mengapa orang itu tahu? Nama keluarga saya adalah Ji. Sepertinya aku tidak pernah melakukannya. Pernahkah Anda melihat dua orang itu? Siapa mereka? Katamu, apa yang disukai kakakku? Mari kita lihat dulu. Pokoknya, ini jika Anda tidak menyukainya, pergi saja ke tempat lain dan lihat. Bagaimanapun, saya punya banyak waktu. Jelas sekali. Orang yang paling dekat dengan kakakku. Namun baru-baru ini saya mengetahuinya, saya tidak mengenalnya sama sekali. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, saya selalu membabi buta, nikmati cinta dan perhatiannya. Saya lupa mengerti apa yang dia inginkan. Untuk saudaramu, bagaimana kamu mencintaiku? Dia akan menyukai apapun yang Anda berikan padanya. Eh? Bahkan jika kamu memberinya kantong sampah, dia akan membingkainya dan menempelkannya di dinding. Dia adalah seorang gadis kontrol. Adik. Kakak, berapa ukuran badanmu? Itu kalian berdua lagi. Kamu bilang kalian berdua, berdandan seperti ini. Apakah itu jelek? Tak tahu malu. Diam, dasar monster jelek. Anda berani menyebut saya jelek Anda dan saya bertarung. Saya di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Sungguh sial, aku bisa menemuimu kemanapun aku pergi. Suatu hal yang buruk. Ini seperti jatuh ke dalam lubang pembuangan. Benar-benar menjijikan. Anda bilang di sini. Begitu banyak kursi kosong. Kenapa dia? Saya ingin duduk di sebelah kami. Jika kita adalah sebuah tangki septik. Dia selalu ada di sekitar kita. Berdengung. Bukankah dia... Bukankah itu seekor lalat? Nonaji, aku bilang kamu mengutuk. Apakah kamu tidak mempunyai pikiran yang cemerlang? Mengapa kamu masih mengutuk orang? Aku memarahi diriku sendiri. Apakah kamu berani menyebutku lalat? Hei, wanita ini. Kami tidak mengatakan itu. Anda sendiri yang mengatakan ini. Aku tidak peduli dengan kalian berdua. Bagaimana kamu bisa masuk? Tapi kalian berdua duduk di sebelahku. Saya tidak bisa hidup tanpanya. Beberapa pengingat untuk Anda. Jangan melompat-lompat sepanjang waktu. Merusak pemandangan bagiku. Aku sangat menemukanmu. Suka menilai orang dari penampilannya. Aku dan kamu. Orang yang suka melihat orang melalui lubang hidungnya. Kita tidak bisa bicara bersama. Sangat vulgar dan tidak dapat ditolerir. Aku sangat vulgar dan tidak dapat ditolerir. Apakah kamu ingin buang air kecil? Berkaca? Tempat yang sangat mewah? Itu kalian berdua bajingan. Bisakah kamu datang? Benar-benar tidak tahu malu. Sayang sekali. Semua orang datang untuk melihat. Tempat kami. Dua anjing liar masuk. Halia dengan cepat. Apa yang mereka kenakan? Ya, lihat betapa lucunya dia berpakaian. Dia baru saja keluar dari sirkus, kan? Saya tidak sedang membicarakan dua orang ini. Kalian berdua tidak salah, kan? Ini adalah lelang, bukan sirkus. Apakah kamu sedang memainkan sesuatu? Seni pertunjukan. Tidak heran Anda menempatkan diri Anda sendiri. Tertutup rapat. Ternyata saya juga takut dipermalukan. Apakah kamu mendengarnya? Identitas seperti apa? Acara seperti apa yang cocok? Ibarat barang mewah datang dari orang kaya dan kios barang. Itu akan selalu berharga. Kamu orang-orang miskin, semut di tanah, akan menjadi seperti burung, terbang di langit. Tentu saja tidak. Itu tidak mungkin dalam hidup ini. Hanya satu potong pakaian. Sangat mudah untuk menentukan identitas saya. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Orang kelas atas, siapa yang akan berpakaian seperti mu? Ini bukan kamu. Tempat di mana Anda bisa menjadi liar. Saya menyarankan Anda untuk memahami kata-katanya. Keluar saja sekarang. Barang apa saja yang dijual di sini, itu kalian berdua bekerja seumur hidup. Anda bahkan tidak bisa mendapatkan satu sen pun sebagai imbalannya. Jangan meminta masalah. Ya, cepat keluar. Orang-orang dibagi menjadi tiga, enam, atau sembilan kelas tinggi dan rendah. Gaun yang bagus. Ini adalah batu loncatan menuju masyarakat kelas atas. Sayang sekali. Tidak ada penjaga keamanan. Taruhlah dua orang kelas bawah ini. Hancurkan. Katakan lagi. Ya, jangan berdebat dengannya. Pelelangan akan segera dimulai. Selamat datang untuk mengunjungi kami. Tempat pelelangan kami. Selanjutnya aku akan memberitahumu. Tampilkan koleksi pertama. Porselen biru dan putih. Kenapa kamu tidak bicara? Dengan harga ini, apakah kamu takut? Aku hanya tidak menyukainya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya pikir Anda menyukainya. Berpura-pura bodoh. Petugas keamanan akan datang setelah beberapa saat. Hanya kalian berdua. Masyarakat kelas bawah diusir. Sebelum itu, duduk saja di sini. Buka matamu. Bagaimanapun, semuanya ada di sini. Itu seluruh hidupmu. Aku bahkan tidak sempat melihatnya. Nonaji, terima kasih sudah mengingatkan. Tapi, barang yang dilelang ini, kebanyakan dari mereka sudah keluar. Mengapa Anda tidak mengambil foto apapun? Apakah karena tidak ada uang? Saya tidak punya lelucon tentang uang. Saya wanita tertua di keluar gaji. Bagaimana mungkin tidak ada uang? Itu hanya keluar gaji, anak haram yang tidak dikenal. Dia sebenarnya menelpon keluar gaji. Wanita tertua memanggil dirinya sendiri. Jangan bicara omong kosong. Aku bukan anak haram. Saya keluar gaji. Seorang wanita muda yang jujur. Mulutnya begitu keras. Tampaknya sungguh anak tidak sah dari keluar gaji. Kekak tertua mengudara. Saya tidak berharap itu menjadi A. Barang yang tidak bisa ditaruh di atas meja. Berhenti melihatnya. Para hadirin harap diam semuanya. Berikutnya adalah permainan kami. Grand Final Lelang. Pematung terkenal. Layontin Giok tak tertandingi. Milik Sia Jiksing. Harga awal 50 juta. Giok ini bagus. Sayang sekali berpura-pura gemuk. Anda bisa mengeluarkannya. 50 juta. 55 juta. Candaan. Apa yang kamu inginkan? Ambil barang ini. Ambil wajahmu setebal tembok kota. Apa hubungannya denganmu? Jika Anda tidak memotret, jangan bicara. Jika Anda memiliki kemampuan, tawarlah dengan saya. 60 juta. 70 juta. 80 juta. 90 juta. Nonaji, mengapa Anda tidak melanjutkan penawaran? Apakah kamu tidak membawa cukup uang? Keluarga Gi masih belum bisa mendapatkan pengetahuan banget uang. Siapa kamu? Anda harus melawan saya. Apakah penting siapa saya? Yang penting, katak malang yang kamu anggap remeh. Saya akan segera memotret batu Giok ini. Jika Nonaji benar-benar menginginkannya, jangan ragu-ragu. Ini adalah wanita tertua dari keluarga Gi. Anda tidak akan bisa mengalahkan mereka, bukan? Sena, saya rasa hal ini juga terjadi pada keluarga Gi. Menolak. Itu hanya sepotong kecil batu Giok yang saya ambil. Semua ragu-ragu. Tinjauan ke masa depan. Bagaimana dia bisa menjadi wanita tertua di keluarga Gi? Dia adalah anak perempuan tidak sah. Uangnya tidak sebanyak itu, kan? Seratus juta. Terus syuting. Hanya seratus juta. Kamu tidak akan bisa mengeluarkannya jika kamu tidak tahu, bukan? Saya menyerah dalam penawaran. Apa yang kamu katakan? Saya tidak akan memotret lagi. Apakah ada masalah? Bagaimanapun, batu Giok ini. Itu tidak sepadan dengan harganya. Apapun yang terjadi. Nonaji. Orang bodoh punya terlalu banyak uang. Lalu ambillah. Bukankah kamu bilang kamu menyukainya? Apakah Anda ingin menawar? Permisi. Anda mengambilnya. Saya kaya. Tidak sakit. Anda berani menipu saya? Apakah sulit untuk menipu Anda? Jalang. Saya ingin melihat siapa Anda. Gu Wan Ching. Nonaji. Orang bodoh punya terlalu banyak uang. Pergi periksa sekarang. Giok ini milikmu. Dinasti Ching akhir. Atau kamu punya ide yang lebih cerdas. Tapi batu Giok ini benar-benar tidak sepadan dengan harganya. Ternyata dia adalah wanita tertua dari keluarga Gu. Tidak heran Anda begitu percaya diri. Tentang sumber daya keuangan. Siapa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Gu? Yang dari keluarga Gu Huayan. Satu-satunya saudara perempuan Tuan Gu. Bukan pria di sebelahku. Tuan muda dari keluarga Meng. Nonaji sungguh. Saya tidak dapat melihat Gunung Tai meskipun saya memiliki mata. Jalang kamu berani mempermainkanku. Mengdia. Nonaji. Sepertinya aku sudah memperingatkanmu. Jika kamu berani menyentuh wancing sebuah jari. Aku ingin hidupmu. Saya sangat menyesal semuanya. Semua barang terjual dalam lelang ini oleh seorang kreator format dengan harga tertinggi di antara penonton. Ambil foto semuanya. Untuk meminta maaf, kami akan mengirimkan Anda kompensasi. Siapa itu sangat kaya? Bu Wancing. Tunggu dan lihat saja. Menghe. Ayo kembali juga. Sayangnya. Kembali dengan sia-sia. Saudara ku, apa yang kamu beli sangat banyak. Buka dan lihatlah. kakak. Ini bukan dari pelelangan. Apakah itu banyak? Yang asli. Membeli semuanya. Andalah yang dimanfaatkan. Anda menawar di sana. Saya melihat Anda menyukai hal-hal ini. Aku akan mengambil barang-barang ini. Semua di foto. Saya berpakaian seperti itu. Bagaimana kamu mengenaliku? Di tengah kerumunan. Sampai jumpa. Itu selalu menjadi spesialisasi saya. Kakak, menurutmu kita. Kemana kita bisa bersenang-senang sepulang sekolah? Saudara ku, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Kakak, Gu Huayan. Jalan besar gila. Aku tidak bersamamu. Biarkan saya melihat bagaimana Anda pulang. Jadi apa? Lagipula kamu akan selalu menemukanku. Bukankah itu yang kamu katakan? Lagipula aku akan selalu menemukannya. Saudaraku, kamu baik sekali. Akan lebih baik jika kamu bukan saudaraku. Kalau bukan karena saudaramu, bukankah begitu? Bahkan mereka yang berada di sisimu tidak ada kualifikasi lagi. Bahkan sisa fantasiku. Semua harus dicabut. Kakak, bisakah kamu berhenti menjadi saudaraku? Tidak bagus. Aku akan menjadi saudaramu seumur hidupku. Aku punya saudara perempuan sepertimu. Itu adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupku. Lalu apakah kita harus menghabiskan seluruh hidup kita? Apakah mereka semua bersaudara? Terlambat, King kamu. Apa yang kamu bicarakan, tentu saja kita adalah kakak dan adik. Sepanjang hidupku. Jika kamu mau kehidupan kita selanjutnya, kami akan menjadi saudara dan saudari selama sisa hidup kami. Aku akan menjagamu selama. Tapi aku tidak mau. Enggan. Itu benar. Aku tidak mau. Ya atau tidak. Apa yang saudara tidak lakukan dengan cukup baik. Tapi kamu bilang, di akhir dinasti King, beritahu saya, kakak harus berubah. Kamu. Anda tidak dapat melakukan apapun dengan baik. Aku membencimu. Kenapa kamu saudaraku? Aku bosan denganmu. Apa yang kau katakan pada akhir dinasti King? Menggangguku. Ya. Aku membuatmu kesal sampai mati. Wan King. Menggangguku. Shen Huizhou. Bersulang. Mengdia. Kenapa kamu tidak minum? Minumlah dengan cepat. Anda tidak ingin nongkrong di bar? Wan King. Berhenti minum. Kamu minum terlalu banyak. Tidak. Malam ini. Jangan pulang sampai kamu mabuk. Hei berhenti minum. Jangan hentikan aku. Saya hanya ingin minum hari ini. Katakan padaku apa yang terjadi. Tidak peduli apa yang terjadi. Saya akan membantu Anda. Tidak ada yang terjadi. Shen Huizhou. Mengdia. Kenapa kamu perlakukan saya dengan baik? Saya senang. Apakah kamu peduli? Mengdia. Kenapa kamu perlakukan saya dengan baik? Kamu masih sama seperti saat kamu masih kecil. Jangan mengubah topik pembicaraan. Katakan padaku. Mengapa kamu memperlakukanku? Sangat bagus. Perasaanku padamu. Apakah kamu belum tahu? Shen Huizhou. Bersikaplah lembut. Tidak bagus. Ada sesuatu dalam anggur ini. Guanqing. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Anda mempermalukan saya di depan umum. Tentu saja aku akan membalasmu dengan baik. Aku akan membuatmu lebih menderita daripada aku. Seribu kali. Sepuluh ribu kali. Apakah kamu berani menyentuhnya? Ya. Seperti penampilanmu sekarang. Masih ingin menjadi pahlawan. Anda harus berdiri dulu dan kemudian berbicara. Atas. Jangan khawatir tentang kedua pria ini. Bahwa wanita ini pergi. Maumu. Adik perempuan. Berhenti berlari. Ayo pergi dengan saudaraku. Kakak akan sangat lembut padamu. Mengapa kamu berdiri? Hari ini tidak ada yang bisa memikirkannya hari ini. Ambil dariku. Kecuali. Kecuali. Jika kamu melangkahiku. Persetan denganku. Tidak mau. Berhentilah berkelahi. Wancing. Kamu pergi dengan cepat. Aku tidak akan pernah membiarkanmu. Bawa dia. Ya, Anda cukup berani. Kamu bahkan tidak melihatku di matamu. Apakah kamu terlalu meremehkanku? Kamu... Kenapa kamu bangun? Apakah kamu perlu tahu? Eh... Menghetenggelam kembali ke perahunya. Dia berkulit tebal dan berkulit tebal. Apa yang bisa terjadi? Sudahlah. Menghetenggelam kembali ke perahunya. Anda berani bertanya kepada saya. Apa artinya? Anda terus berkata. Untuk melindungi mendiang dinasti King. Apa hasilnya? Jika bukan karena aku. Hemat kekuatan tempur. Konsekuensi antara kamu dan Wancing. Tidak dapat diprediksi. Meng dia. Berhentilah membual. Shen Huizhou, terima kasih. Jika bukan karena aku. Kamu juga tidak akan terluka. Wancing, Anda terlalu banyak bicara. Bukan? Wancing, apakah kamu tidak mengerti maksudku? Lalu jika saya katakan. Aku juga menyitainmu. Saya... Saya benar-benar tidak tahu. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu di Wancing. Aku selalu menindasmu saat aku masih kecil. Aku suka rok kecilmu kotor. Dan aku menarik kuncirmu. Itu karena matamu bulat saat kamu menatapku. Menurutku itu sangat indah. Aku merindukanmu. Selalu menatapku. Aku selalu menggodamu. Seperti ini, matamu akan memakan waktu lama. Tetaplah padaku. Saya ingat. Tapi kemudian suatu hari, Anda tiba-tiba menjadi lebih baik. Lambat laun aku juga menyukainya. Ayo, bermain denganmu. Itu karena guhuwayan tahu tentang ini. Seret aku ke gang. Pukul aku. Dan bertanya apakah aku menyukaimu. Lalu saya tiba-tiba mengerti lelucon itu padamu. Semua karena aku menyukaimu. Dia bilang dia menyukai seseorang. Bikan, berikan saja kebahagiaan padanya. Wancing. Aku ingin memberimu kebahagiaan. Ketika saya masih kecil di Wancing. Saya lemah dan sakit-sakitan. Seseorang mengawasi semua orang dari samping. Bermain bersama. Aku sangat kesepian di dalam. Sangat iri juga. Saat ini kamu perlahan berjalan ke arahku. Beritahu saya apakah aku ingin berteman denganmu. Sejak itu, aku mulai menjadi milikmu pengikut. Wancing. Aku ingin melindungimu sepanjang hidupku. Itu... Saya... Kalian. Kami berdua. Siapa yang kamu suka? Saya? Saya benar-benar tidak tahu. Wancing. Aku takut untuk mengaku padamu pada awalnya. Saya takut setelah mengaku. Kami berdua. Bahkan bukan teman. Juga takut. Setelah pengakuan, hubungan akan menjadi semakin jauh. Tetapi, hari ini... Saya tidak ingin menjadi pengecut lagi. Jadi, aku ingin mengungkapkan perasaanku padamu. Tidak masalah meskipun Anda gagal. Shen Huizhou. Maaf. Saya tidak bisa menerima niat Anda. Saya telah... Aku hanya memperlakukanmu sebagai teman baik. Tidak pernah terpikirkan hal itu. Aku hanya bisa mengecewakanmu. Terima kasih. Selalu menjagaku. Lindungi aku. Aku akan selalu mendoakanmu bahagia. Tidak masalah. Saya sudah mengetahuinya. Aku akan selalu melindungimu. Saya juga berharap. Orang yang bisa memberimu kebahagiaan. Terima kasih. Shen Huizhou. Saya. Kata-kata yang sama. Apakah Anda ingin mengikuti saya lagi? Katakan lagi. Tidak perlu. Aku tidak ingin mendengarmu meminta maaf padaku. Mengdia. Maaf. Tidak perlu meminta maaf padaku. Aku sama dengan pria itu. Saya harap Anda dapat menemukannya. Kebahagiaan sejati. Meskipun orang yang kamu sukai bukan aku. Atau di antara kita berdua. Salah satu dari mereka. Kita semua akan sama. Selalu melindungimu. Selamanya. Mengdia. Anda mengatakan lebih sedikit. Wan Ching. Tapi kesatria pengejar cinta. Aku adalah kesatria pengejar cinta. Sedang jatuh cinta. Daripada kami berdua. Terlalu banyak keberanian. Keberanian adalah kualitas Anda yang paling berharga. Berani. Apakah kualitas saya yang paling berharga? Apa yang salah? Tidak percaya diri lagi? Kecuali kita. Di dunia ini belum ada seorang pun layak untukmu. Selain dari saudaramu. Jika kalah kepada Guhwai'an. Saya yakin. Tetapi. Tapi itu tidak mungkin. Anda adalah saudara laki-laki dan perempuan. Jika kita. Bagaimana jika kita bukan saudara kandung? Apa yang salah? Apa yang kamu pikirkan? Ini sudah subuh. Baiklah. Saya hampir sadar dari anggur. Saya perlu berbicara dengan jelas kepada saudara saya. Apakah kamu memiliki kesalahpahaman dengan saudaramu? Kamu bertengkar dengan saudaramu? Datanglah kepada kami hari ini untuk minum dan menjadi gila. Itu karena kamu dan kakakmu bertengkar. Jangan khawatir. Kakakmu adalah saudara ipar perempuan. Anda juga seorang pengontrol saudara yang baik. Jadi. Aku harus bersama saudaraku. Berbicara dengan jelas. Kanan. Tentu saja. Tentu saja Anda harus mengatakan sesuatu. Beritahu saudaramu dengan jelas. Kakakmu sangat patuh padamu. Mungkin dia masih ada sekarang. Mencarimu. Shen Huizhou terima kasih. Meng dia terima kasih. Aku pergi. Halo. Oh. Terlambat. Terlambat. Dia sedang dalam perjalanan untuk menemukanmu. Kenapa dia datang kepadaku? Kakak. Aku ingin memberitahumu. Aku tahu kita bukan saudara kandung. Kita bisa bersama selamanya. Ayah. Kakak. Ayah sudah pergi. Saya di dunia ini. Anda adalah satu-satunya kerabat yang tersisa. Aku tidak tega meninggalkannya. Berhenti menangis. Aku akan selalu bersamamu. Ibu dan ayah. Mereka sangat mencintaimu. Jika Anda ingin mereka melakukannya untuk Anda merasa bahagia, maka Anda harus menjadi di dunia ini orang yang paling bahagia. Berhentilah menitikan air mata. Aku akan selalu menjagamu. Aku akan selalu ada di sampingmu. Kakak. Kamu akan selalu tinggal bersamaku. Apakah itu benar? Tentu saja. Aku akan selalu bersamamu. Guan Ching. Anda sebenarnya bisa aman dan menjadi tunawisma. Habis, beberapa orang dilahirkan untuk dikelilingi oleh bintang. Beberapa orang dilahirkan hanya dengan itu. Bersembunyi di Tibet. Guan Ching. Mengapa ini? Jangan datang, Guan Ching. Saudaraku, apa yang terjadi? Kenapa begitu cemas? Apa yang dia bicarakan? Anda sangat beruntung. Bukan kamu yang masuk neraka. Saudaraku, ada apa denganmu? Guhwayan. Jangan menakutiku. Ambulans. Panggil ambulans dengan cepat. Saya baik-baik saja. Berhenti menangis. Menangis dengan sangat memilukan. Tidak tahu. Kupikir aku sudah pergi. Saudaraku, kamu membuatku takut setengah mati. Saya baik-baik saja. Kataku, aku akan selalu bersamamu. Bagaimana aku bisa rela meninggalkanmu. Dibuang ke dunia sendirian. Baiklah, duduk. Ulanglah dulu. Aku ingin kembali bersamamu. Shen Huizhou dan Menghe. Kami semua menunggumu. Kamu kembali dulu. Saya perlu menghadapinya. Tunggu sebentar. Saya akan menanganinya. Membuka. Guancing, saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Kalau bukan karena saudaramu, pergilah ke neraka untukmu. Bagaimana saya bisa melihat ini lebih buruk daripada masuk neraka. Wajah jelek. Dengarkan, aku memberimu tamparan ini sebagai balasannya. Anda tahu yang terbaik dari segalanya. Hancurkan pernikahan orang lain. Tamparan ini juga diberikan kepadamu. Biarkan Anda memuji yang tinggi dan menekan yang rendah. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Lagi dan lagi. Menjebakku dan menghinaku. Guan King kamu. Tamparan ini milikku. Shen Huizhou membayarmu kembali. Anda menghasut orang lain untuk menyakiti saya. Biarkan Shen Huizhou terluka. Tamparan ini milikku. Aku akan membayarmu kembali untuk diriku sendiri. Tidak ada ketidakadilan atau permusuhan. Menargetkan saya berulang kali. Mengundungku. Guan King. Dibandingkan denganmu. Saya tidak merasakan sakit sama sekali. Lihatlah saudaramu. Dia akan segera mati. Kakak. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Jangan sedih. Kataku. Aku akan selalu bersamamu meskipun aku bukan saudaramu. Saudaraku. Kamu tidak bisa mati. Aku ingin memberitahumu. Aku tahu kita tidak mempunyai hubungan darah. Kita bisa bersama selamanya. Kakak. Kakak. Bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Untungnya, Ji Inging. Aku hanya memukul pinggangmu. Kata dokter pinggangmu terluka. Taukah kamu? Aku melihatmu mengeluarkan banyak darah. Saya takut setengah mati. Saya jauh lebih baik. Jangan khawatir. Jadi. Apakah pertengkaran kita sudah berakhir? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Itu bagus. Tidak tertabrak dengan sia-sia. Kakak. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Oke. Katamu. Sudahlah. Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu menjadi lebih baik. Ayo pulang dulu. Bagus. Apa yang terjadi? Wan King. Anda kembali ke mobil dulu. Saudaraku. Aku ingin bersamamu. Apa yang akan kamu lakukan? Mengapa Anda menghentikan kami? Kamulah orangnya. Tidak menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya. Tinggalkan bersama. Seorang suami yang menjalani kehidupan yang sulit. Dia juga menambahkan penghinaan terhadap mantan suaminya. Keluarga Nonagu. Dasar wanita sia-sia. Hanya sampah wanita. Siapa yang mengirimmu? Jaujin atau Ji Yingying? Berhentilah berpura-pura. Kamu orang-orang kaya. Cukup tidak berperasaan dan kejam. Egoisme. Demi kemuliaan dan kekayaan. Bagaimana kita bisa meninggalkan mereka bersama-sama. Suami yang mandiri. Yaitu harus berpura-pura menjadi apa? Omong kosongmu itu. Sekarang semua orang mengetahuinya. Siapa yang tidak mengenalmu? Keluarga Nonagu? Orang macam apa dia? Jaujin sangat baik. Mudah dan menjanjikan. Saya suka orang seperti Anda. Saya benar-benar buta. Dia hanya peduli padamu. Tapi Anda membenci kemiskinan dan menyukai kekayaan. Dialah yang tidak menyukai kemiskinan dan mencintai kekayaan. Bukan aku. Semuanya. Cepat kemari. Ambil foto wanita ini. Hal-hal memalukan yang dia lakukan padanya. Posting secara online. Beritahukan kepada semua orang. Hal yang paling menjijikan. Itu kamu. Bermainlah dengan ketulusan orang lain. Demi kemuliaan dan kekayaan. Orang yang bisa melakukan apa saja. Itu benar. Kita harus mencukup kejahatan dan mendorong kebaikan. Kamu bahkan tidak bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Semuanya bisa dilakukan. Dapat dilihat bahwa Anda pada dasarnya adalah wanita berhati hitam. Anda adalah seorang penggali emas. Bajingan. Omu sudah selesai. Sekarang setelah saya selesai, saya menunggu surat pengacara saya. Siapa yang takut padamu? Yaitu, kami sudah menanyakannya. Ini sama sekali tidak ilegal. Zhao Jin hanyalah seekor anjing tersesat. Tanpa investasi keluarga ku kami. Sekarang saya mencari uang kemana-mana untuk memperbaiki lubang tersebut. Apa pendapat Anda tentang kata-katanya? Seberapa besar kredibilitas yang ada? Tapi, saudaraku, dia adalah penanggung jawab keluarga ku. Anda sebaiknya menimbangnya. Siapa yang harus saya percayai? Saya sudah memeriksa keseluruhan cerita. Yang pertama adalah akun anonim ini membuat sesuatu tentangmu. Kisah kekacauan dan pengabayan melibatkan Anda, Zhao Jin, dan Ji Ying. Masih ada beberapa lagi. Gambar diambil di luar konteks. Kemudian beberapa orang menambahkan bahan bakar ke dalam api. Sebentar lagi hal ini akan terjadi. Ini difermentasi secara online. Satu lolos ke sepuluh. Dari sepuluh menjadi sepuluh. Semakin tersebar, semakin terasa nyata. Dikatakan bahwa putri tertua keluarga ku ini, awalnya dia memang mencampuri hubungan orang lain, pelakor dalam hubungan emosional. Zhao Jin dan putri tertua keluarga Ji saling mencintai. Putri tertua keluarga ku mengandalkan status sosial dan latar belakang keluarganya dengan paksa memisahkan keduanya, segera setelah itu berpura-pura menjadi orang baik, datang untuk menghibur Zhao Jin, lalu setelah beberapa kali berinteraksi, hanya bersama-sama. Benar sekali. Dia merebut pacar orang lain. Segera setelah itu, dia juga merasa jijik. Keluarga Zhao Jin biasa-biasa saja. Tidak bisa memberikan kehidupan yang dia inginkan. Kamu tidak melihat bos Zhao di Weibo mengirimkan tuduhan. Setelah dia bersama Zhao Jin terhadap dia dan keluarganya, itulah sikap penuh kesulitan dan penuh jijik. Selalu merasa tidak puas di segala hal. Kakak, Anda mengatakan ini, mungkinkah Zhao Jin yang melakukannya? Bagaimanapun, opini publik saat ini, semua orang condong ke arahnya. Dia memang punya motivasi untuk melakukan hal ini, tetapi hal ini tidak diberikan kepadanya manfaat. Manfaat apapun, dia melakukannya tanpa alasan, mencoreng reputasimu. Itu hanya akan membuatku semakin membencinya, menekan perusahaannya. Dia adalah orang yang berorientasi pada keuntungan, penjahat. Meskipun aku membencimu, aku juga tidak akan melakukan ini. Hal yang tidak menguntungkan. Ini bukan kata-kata Zhao Jin. Maka itu pasti dia. Shen Hui Zhao, kenapa kamu di sini? Meng dia. Apa yang salah, kami tidak diterima. Tinggalkan saja kami di sini, persetan berdiri. Kamu lihat, sudah seperti ini dan saya belum menangis setelah aku terlalu kuat. Ayo masuk, dua dewa besar. Saya tidak tahu cara menutup pintu. Tuan Gu, tebakan Anda memang benar. Tebakan apa? Kamu bersamaku. Teka-teki apa yang kamu mainkan. Oh, Tuan Gu, biarkan aku menyelidikinya. Detail Ji Yingying. Apakah ada hasilnya? Ji Yingying, sebagai putri tidak sah dari keluarga Ji, apa yang terjadi antara dia dan Zhao Jin dimanipulasi oleh keluarga Ji. Dia untuk menstabilkan diriku sendiri, identitas dan status keluarga Ji, jadi sengaja menuangkan air kotor ke wanita. Kancing, gunakan untuk memutihkan diri sendiri. Tidak heran ini tiba-tiba. Lemparkan air kotor ke tubuhku. Ternyata, pertikaian internal akan segera dimulai. Jika Zhao Jin tahu, jika Ji Yingying adalah putri palsu, saya mungkin akan menangis dan menjerit lagi. Sampai batas tertentu keduanya adalah keduanya. Sungguh pasangan yang serasi di surga, pertandingan yang sempurna, bunuh saja dua burung dengan satu batu. Kakak, apakah kamu memikirkan sesuatu? Seperti apa opini publik besok? Kita lihat saja. Zhao Jin, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu gila? Apakah kamu tidak online? Anda belum melihat opini publik saat ini? Bagaimana mengatakannya? Apakah ini tentang Guan King? Saya meminta orang untuk melakukannya. Aku baru saja merusak reputasinya. Katakan lagi, meskipun Anda tidak terlibat dalam masalah ini, tapi Anda tidak menyetujuinya. Apakah kamu sudah kehilangan akal sehat? Sekarang keadaannya telah berubah? Saya menjadi untuk kemuliaan dan kekayaan, bajingan yang meninggalkan istrinya, dan kamu menjadi anak perempuan tidak sah yang dengan sengaja berusaha mendapatkan kekuasaan? Mengapa saya bukan anak haram? Saya bukan seorang wanita simpanan. Aku tidak. Aku tidak. Bukan. Anda menggertak saya untuk mengambil umpan buat aku meninggalkan Guan King. Apa yang bukan dirimu? Saya tidak mengetahuinya sampai hari ini. Kamu telah berbohong padaku. Itu semua karena kamu putri haramku, menyebabkan saya meninggalkannya, Guan King, pohon uang, dasar jalang. Jadi menurut Anda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang dipermalukan. Itu kami berdua. Anda juga tidak bisa lepas dari hubungan tersebut. Aku akan memutuskan hubungan denganmu. Adapun hidup dan matimu, tangani saja sendiri. Saya memperingatkan Anda, jangan libatkan aku lagi. Zaujin. Kakak, opini publik online saat ini, ini mulai berbalik lagi. Kebenaran terungkap. Saya melihat. Sekarang semua orang tahu, mereka adalah dua bajingan. Sialan itu sungguh menyenangkan. Untungnya hal ini terjadi, ditangani secara tepat waktu. Semua postingan sebelumnya telah dihapus. Sayang sekali, hukuman ini untuk mereka, ini terlalu ringan. Sekarang hasil ini, sudah untuk mereka, hukuman terbaik. Saudaraku, kamu bilang begitu sekarang, apa yang sedang kamu lakukan? Kukira, itu pasti anjing yang digigit anjing. Mulut berbulu. Istriku, kamu baik-baik saja. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah kamu gila? Kami sudah lama bercerai. Bukankah aku sudah memberitahumu? Berhenti melecehkan saya. Jangan marah. Meski sudah bercerai, Anda masih bisa menikah lagi. Nada yang keras. Mengapa saya harus menikah lagi dengan Anda? Apakah kamu yakin ingin menolakku? Kirimkan video yang saya miliki. Cukup untuk menjadikanmu wanita tertua di keluarga ku. Kehilangan muka. Tidak ada salahnya hidup di dunia ini. Video apa? Tentu saja, video kamu dan aku bermesraan. Jika kamu tidak menginginkanku, kirimkan kata-kata. Jadilah baik besok, datanglah ke tempat yang saya tunjuk. Kalau tidak, saya tidak bisa menjamin video ini apakah akan menyebar ke seluruh jaringan. Tidak apa-apa, kawan. Setelah hari ini, Zhao Jin tidak akan mengganggu ku lagi. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Aku akan melindungimu. Zhao Jin, saya di tempat yang Anda katakan. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Baiklah, aku tahu kamu akan datang. Anda menggunakan cara terjelas seperti itu. Mengancamku. Beraninya aku tidak datang. Dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah seorang pahlawan. Anda juga tidak menginginkannya. Fotoseksimu, sebarkan ke seluruh warung internet. Oke, beritahu aku, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Pada tahun 2046, seseorang datang ke sini sendirian. Aku akan membukakan pintu untukmu. Jika saya melihat orang lain, lakukan dengan risiko Anda sendiri. Maka kamu harus berjanji padaku. Selama saya melakukan apa yang Anda katakan, ambil saja foto-foto itu. Semua hancur. Tentu saja. Selama kamu mendengarkanku dengan patuh, foto-foto ini tidak akan pernah ada saat kita melihat matahari lagi. Kesepakatan Bagus telah diselesaikan. Gu Wan King, Gu Wan King, sekarang tahu, melawanku, apa yang telah terjadi. Setelah hari ini, saya ingin menjadi paman dari keluarga Gu. Saya ingin Gu Huayan. Serahkan keluarga Gu. Saya ingin Anda menjadi Gu Wan King. Regenerasi 1, darah keluarga Zao kami. Anda memang ada di sini. Aku sangat merindukanmu, istriku. Tadi kamu bilang aku menjijikan. Saya sangat proaktif sekarang. Kamu benar-benar pelacur. Lihat aku hari ini. Bagaimana aku bisa menjagamu dengan baik? Apa yang kamu katakan? Apakah Anda kehilangan akal dan menjadi gila? Kenapa itu kamu? Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu katakan? Mengherankan? Kok bisa kamu yang datang? Aku tidak bermaksud membiarkanmu. Berhentilah menimbulkan masalah. Apakah kamu gila? Bukankah kamu memintaku untuk datang? Kapan aku mengizinkanmu datang? Jelas sekali kamulah yang mengirimiku pesan itu. Beritahu saya, hotel dan nomor kamarnya. Bisakah kamu mengizinkan aku datang? Di sini? Kamar 2046. Kemarilah. Dan aku akan membukakan pintu untukmu. Bukankah ini kamu? Masih bisakah aku mengakui kesalahanku? Katakan lagi, bukankah kamu di sisiku? Ini adalah suara yang disintesis. Anda bahkan tidak dapat mendengar. Itu sangat bodoh. Apa maksudmu? Anda juga berkencan dengan orang lain. Sudah diatur. Gu Wan Ching. Selamat malam. Kinerja Anda sungguh luar biasa. Istana erotis yang hidup. Apakah Anda ingin melihatnya? Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa masuk? Gu Wan Ching. Anda berani menipu saya. Apakah kamu tidak takut aku akan mengambil foto pribadiku? Kirimkan. Jika Anda benar-benar punya. Kalau begitu, tolong. Kamu? Apa maksudmu? Anda tahu apa artinya. Karena Anda bisa mendapatkannya. Foto-foto yang tidak berdasar mengancam saya. Kenapa aku tidak bisa? Aku akan membuat yang baru untuk mengancammu. Zhao Jin. Jika ini menyebar. Apa yang akan terjadi antara kamu dan Ji Ying Ying? Di ponsel Anda. Saat mengancam mendiang dinasti Qing. Saya sudah merekam riwayat panggilan. Dan membuat video komposit. Dikirim ke Ji Ying Ying. Apa yang terjadi selanjutnya? Anda seharusnya tahu betul. Dasar brengsek. Anda berani menipu saya. Saya. Sesuatu yang lebih rendah dari binatang. Anda juga harus mencobanya. Perasaan hancur. Tuan-guh, tuan-guh. Tolong biarkan aku pergi. Terlambat. Ancaman Anda ini. Kami telah mencatat seluruh prosesnya. Dan menyerahkannya kepada polisi. Kalian cepat akan diselidiki polisi. Nanti kamu tidak pernah punya kesempatan. Datang untuk melecehkan adikku. Adapun kamu Ji Ying Ying. Tabrak seseorang dengan mobil. Rumor internet. Kamu dan Zhao Jin. Tunggu saja sampai Anda duduk di penjara. Kakak, bagaimana kabarmu hari ini? Jangan pergi ke perusahaan. Apakah Anda merasa lebih santai akhir-akhir ini? Mengapa Anda mengatakan itu? Saya hanya ingin tinggallah dan habiskan lebih banyak waktu bersama Anda. Aku bukan anak kecil lagi. Tetaplah bersamaku. Wan Qing. Apakah menurutmu aku terlalu menyebalkan? Tidak terlalu. Saya hanya berpikir. Aku juga harus tumbuh dewasa. Kamu tidak selalu bisa menjagaku seumur hidup. Mengapa tidak? Di akhir dinasti Qing saya bersedia melakukannya. Tapi aku tidak mau. Saya juga berharap pada diri saya sendiri. Mampu berdiri sendiri. Kakak, Anda meminta saya untuk pergi ke perusahaan Anda. Pergi bekerja. Saya akan bekerja keras. Selama yang kamu mau, kapanpun. Lalu besok ikut saja denganku. Aku tidak ingin pergi bersamamu. Saya ingin identitas pegawai biasa masuk ke perusahaan. Oke. Pernahkah kamu mendengar, saya punya kolega baru hari ini. Saya tidak sengaja melihatnya kemarin. Tahukah kamu perusahaan yang sangat besar? Akankah benar-benar merekrutnya seorang gadis dari pedesaan? Meskipun dia adalah orang pedesaan, tapi tingkat pendidikannya harusnya sangat tinggi kan? Ambang batas ketenaga kerjaan perusahaan kami masih sangat kasar. Kualifikasi akademisnya mungkin hampir tidak memadai bersama kami. Mungkin dia hanya seseorang yang hanya pandai belajar, orang yang hanya pandai mengerjakan soal dari kota kecil, tidak ada visi untuk dibicarakan. Berhenti bicara, berhenti bicara, dia datang. Halo semuanya, saya seorang kolega baru. Kamu bisa memanggilku siawan mulai sekarang. Siawan, Anda baru saja datang belum familiar dengan pekerjaan. Pekerjaanku di sini, Anda membantu dulu. Anggap saja sebagai keakraban dengan pekerjaan itu. Masuk ke zona itu sesegera mungkin. Bolehkah aku melakukannya untukmu? Lalu, apa yang kamu lakukan? Masih banyak yang harus aku lakukan. Ini tidak bagus, bukan? Apa yang salah? Hal ini tidak dapat dilakukan secepat mungkin. Meningkatkan kemampuan kerja Anda. Ada apa? Kamu tidak bahagia lagi. Tapi menurutku, pekerjaanku lebih baik melakukannya sendiri. Beraninya kamu, seorang pemula, menolakku. Apakah ada kesalahan? Jika saya melakukannya untuk Anda, itu merupakan pujian bagi Anda. Jangan terlalu tidak sopan. Sebenarnya, saya meminta Anda untuk membantu demi kebaikan Anda sendiri. Jangan malu-malu. Saya pikir Anda hanya tidak ingin melakukannya. Lihat saja aku baru di sini. Akan mendorongnya padaku. Jadi apa? Aku beritahu kamu. Apa yang saya katakan hari ini, Anda harus melakukannya. Sekalipun Anda tidak melakukannya, Anda harus melakukannya. Saya akan melakukan pekerjaan saya dengan baik. Tapi pekerjaan, aku tidak akan pernah melakukannya untukmu. Anda yang baru sangat berani... Siapa kamu? Saya manajer dari departemen tempat kamu bekerja. Kamu baru saja mulai bekerja. Kamu harus menjalin hubungan baik dengan rekan kerja. Jangan tidak tahu diri. Saya menolak permintaan yang tidak masuk akal. Apakah menolak berarti tidak tahu diri? Kamu orang baru dari mana asalmu? Mengapa bicara begitu banyak? Kalau disuruh kerja, kerjakan saja. Kenapa harus banyak omong kosong? Kalau kamu berani melawan saya lagi, kamu segera diusir dari departemen ini keluar. Sudahlah, baru datang. Saya masih bisa tahan. Mari kita lihat apa lagi yang bisa terjadi nanti. Baiklah, kamu manajer. Saya ikut perintahmu. Kenapa tidak bisa dibuka? Apa yang kalian lakukan? Apa maksudnya ini? Baru datang, sudah tidak patuh pada aturan kluknya. Tentu saja kamu perlu diberi pelajaran. Hari ini saya akan menunjukkan apa akibatnya bagi karyawan baru yang tidak mendengarkan perintah senior. Apa akhirnya? Lepaskan aku. Kalian benar-benar sudah keterlaluan. Keterlaluan. Saya rasa yang keterlaluan itu kamu baru saja datang, sudah berani. Tidak mendengarkan kami. Apakah kamu pikir perusahaanku milik keluargamu? Eh, aku bilang kenapa kamu datang sepagi ini? Ini, bawakan kopi untuk kolega Anda. Mengapa kamu membawa begitu banyak? Karena semua orang ingin minum. Oke kawan, cepat kembali. Jangan dilihat oleh orang lain. Baiklah. Kalau begitu datanglah padaku kapan saja jika kamu butuh sesuatu. Jangan biarkan diri Anda terlalu lelah. Sampai jumpa, sodara. Untungnya, saya berhasil menyusul. Hampir terlambat. Anda memang punya sarana saya berhubungan dengan Tuan Gu. Tepat setelah saya tiba, terserah kamu. Apakah Anda juga pantas mendapatkan syosyangguh, Tuan Gu? Apa maksudmu? Merayu Tuan Gu. Berhentilah berpura-pura. Hanya teh hijau. Beraninya kamu berdiri di depan perusahaan. Saya menggoda Tuan Gu. Disayangkan, beberapa orang mencoba yang terbaik. Tuan Gu juga tidak. Lihatlah dirimu sekali lagi. Bahkan jika kamu memiliki kecantikan, tidak bisa mengubahnya. Fakta bahwa kamu adalah gadis desa. Bagaimana Tuan Gu bisa jatuh cinta padamu? Jangan katakan bahwa Tuan Gu tidak genit terhadap wanita. Itu hanya sifat romantis, Tuan Gu. Ada juga yang datang silih berganti. Wanita kaya, saya ingin bersama Tuan Gu kita. Kamu adalah gadis desa. Apakah Anda juga ingin bersaing dengan putri seorang wanita terkenal? Itu hanya kata ingin makan daging angsa. Saya baru saja bertemu Tuan Gu. Tapi, aku hanya menyapa. Menyapa? Saya pikir Anda berpura-pura menjadi menyedihkan. Apa yang salah? Anda tidak bersedia membantu semua orang. Ingin membeli kopi. Mengapa Anda harus mengikuti Tuan Gu? Mengadu? Saya tidak mengadu. Dia juga tidak merayu, Tuan Gu. Mengapa kamu begitu agresif? Agresif? Menurutku itu kamu, seorang gadis desa, tidak murni hatinya. Saya baru saja datang ke perusahaan belum lama ini. Hanya ingin berkolusi dengan Tuan Gu? Manfaatkan tubuh Anda. Sejujurnya, Saya tidak tertarik menjadi seorang pemimpin. Apakah Anda ingin melompati gerbang naga, ingin promosi, dan kenaikan gaji? Itu urusanmu sendiri. Saya hanya ingin aman dan sehat. Bekerja di sini. Mengapa kamu berpura-pura menjadi bangsawan? Jika bukan kamu kata-kata untuk merayu Tuan Gu. Mengapa Tuan Gu mau berbicara dengan Anda? Kenapa kamu tidak melihatku? Dia sedang berbicara dengan kita. Jika tidak ada godaan pikiran Tuan Gu, mengapa Anda bertindak seperti pencuri? Curiga? Mengherankan. Ingin memberatkan? Siapa takut Anda hanya menindas pendatang baru? Karena Anda baru saja datang ke perusahaan belum lama ini? Bisnis kepada perusahaan masih belum begitu paham? Teladan bagi perusahaan belum terlalu familiar? Kami hanya ingin Anda melakukannya. Pelajari lebih lanjut. Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana jadinya? Apakah Anda menindas pendatang baru? Ya, itu benar. Itu saja. Ini akhir bulan. Kemajuan kita belum menyusul. Lalu malam ini hanya menyusahkan syawan. Bekerja lembur. Terburu-buru bekerja. Ikuti kemajuan kami. Apa yang terjadi? Apakah ada pemadaman listrik? Apa yang sedang kamu lakukan? Dokumen penting dari departemen kami. Hilang. Kami semua di sini untuk mencarinya sekarang. Anda menyelinap sendirian. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak akan. Apakah Anda mencuri dokumen itu? Jujurlah. Apakah Anda sudah merencanakannya? Dijual ke perusahaan lain? Apa yang kamu bicarakan? Saya bekerja lembur di sini. Bekerja lembur? Anda cukup termotivasi. Kenapa aku bekerja lembur? Apakah kamu tidak tahu dengan jelas? Sekarang mari kita lakukan ini lagi. Apa maksudnya? Jika Anda benar-benar bekerja lembur tahu, maka saya tidak keberatan. Tetapi, saya belum pernah melihat orang bekerja lembur gitu. Itu dengan lampu mati. Anda benar-benar berbohong dengan mata terbuka. Matikan lampu dan bekerja lembur. Jadi begitu. Matikan lampunya supaya bisa mencuri ya. Sebenarnya, saya melihat apa yang dia kenakan setiap hari. Pedesaan. Mungkin, dia melakukannya demi uang. Apakah Anda menjual perusahaan kami? Saya tidak. Jika Anda mengatakan tidak, maka tidak ada sebelum Anda berbicara dengan bebas. Lupakan tentang kecurangan dan kecurangan. Sekarang, ingin mencuri perusahaan lagi? Dokumen penting. Masalah ini, saya akan melaporkannya dengan jujur. Departemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, biarkan Anda keluar dari perusahaan. Kamu sangat tidak masuk akal. Jika Anda tidak bisa menoleransinya, katakan saja. Mengapa repot-repot mengucilkan saya secara terang-terangan atau terselubung? Sekarang, ini sangat mencolok. Lemparkan air kotor ke tubuhku. Kamu benar-benar sarang ular dan tikus. Kita semua begitu. Rekan-rekan yang sudah lama bekerja sama. Kami semua mengenal satu sama lain secara menyeluruh. Dan kamu, hanya kamu yang baru di sini. Bukan siapa kamu. Anda mencurinya sendiri. Dokumen perusahaan, dia sebenarnya ingin menjebaknya, membingkai kita. Ini sungguh membingungkan. Siapa yang memfitnah? Anda terus mengatakan saya mengambilnya. Dokumen rahasia perusahaan. Sumpah seperti itu. Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Perlu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sangat terlambat kamu mematikan lampunya. Tetap di kantor. Bukankah ini bukti terbaik? Saya pikir Anda baru saja memanfaatkan pemadaman listrik untuk mencuri. Kata-kata kosong. Katamu, saya mengambil dokumen rahasia perusahaan. Apakah ada bukti? Bukti, ya. Kemudian Anda bisa menjelaskannya kepada saya. Dokumen penting ini bagaimana di meja Anda? Astaga, bukankah ini foldernya? Benar saja itu kamu mencuri rencana perusahaan. Saya sudah tahu tangan dan kaki orang ini tidak bersih. Sekarang mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskannya. Tangkap pencuri dan ambil barang curiannya. Kami ada di meja Anda. Menemukan dokumen penting ini, semua orang mendapatkan barang curian. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kau begitu rancang saya dengan hati-hati. Ingin mengusirku dari keluarga gue? Apalagi yang bisa saya katakan? Karena aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, itu berarti mengakuinya. Anda harus mengakuinya dengan cepat. Dokumen ini, Anda jelas-jelas menaruhnya di sana sendiri, di meja ku. Kamu berkulit sangat tebal. Saya sendiri yang mencuri dokumen perusahaan. Beraninya kamu membalas bicara tentang manajer kami, Fang, membingkai Anda? Ayo pergi bersama besok, laporkan dia ke HR, seseorang dengan niat jahat seperti dia. Biarkan dia keluar dari perusahaan sepenuhnya. Jika Anda tidak menjebak saya untuk itu, bagaimana manajer Fang bisa ada di sini, di lingkungan yang gelap, sekilas dari meja saya, ditumpukan dokumen, cari tahu apa yang disebut, di mana dokumen rahasia perusahaan, Anda sendiri tidak menaruhnya di sini untuk saya. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Sangat fasih. Setiap orang mempunyai banyak pasang mata menonton. File ini disembunyikan di file Anda di atas meja. Apa lagi yang bisa Anda tolak? Benarkah? Di mana buktinya? Dokumen ini itu bukti. Bagaimana bisa? Manajer Fang sungguh, pengelihatan luar biasa. Tidak hanya di, di lingkungan yang gelap, temukan sekilas, yang disebut dokumen rahasia ada di meja ku, dan juga bisa melihat menembus, bahkan tidak membukanya. Tentu saja, ini adalah dokumen rahasia perusahaan. Haruskah saya mengatakan Anda memiliki pengelihatan yang bagus? Tetapi, Anda sedang berpikir dengan hati-hati. Bagaimana bisa? Apa rencananya di dalam? Aku menoleransimu, intimidasi di tempat kerja. Bukan berarti aku bodoh. Anda nongkrong di tempat saya di sore hari. Aku akan keluar. Kembali saja ke meja. Satu berkas lagi. Kamu pikir aku buta. Itulah yang Anda pikirkan. Maukah kamu mengusirku dari keluarga ku? Ada pun apa yang Anda cari. salinan rahasia. Anda bisa pergi ke meja Anda sendiri. Lihatlah. Benar-benar di sini. Bahkan jika aku menjebakmu, jadi apa? Anda adalah karyawan kecil yang baru. Tidak ada latar belakang. Aku sudah bilang padamu untuk tersesat. Ini bukan soal kata-kataku untuk disalahkan. Salahkan saja diri Anda sendiri karena begitu tidak patuh. Beraninya kamu membalasku? Saya menyarankan Anda untuk lebih berpengetahuan. Saya akan mengundurkan diri dari perusahaan besok. Jika tidak... Apalagi Anda masih harus melanjutkan. Dengan susah, payah. Maukah kamu mengusirku dari keluarga ku? Sekarang aku tahu. Maka saya menyarankan Anda untuk lebih berpengetahuan. Keluar dari sini secepat mungkin. Manager Fang, kamu mempunyai nada yang keras. Keras karyawan baru di depan saya. Tuan Gu. Tuan Gu ada di sini? Tuan Gu, kenapa kamu ada di sini? Ini sungguh aneh. Saya orang yang hidup besar. Berdiri di sana begitu lama. Kamu tidak bisa melihat. Sepasang mata saling menatap. Jangan biarkan pendatang baru pergi. Tuan Gu, Anda datang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Biarkan aku mencarikanmu kursi untuk diduduki. Tidak perlu. Apa yang baru saja terjadi, saya bisa melihat dengan jelas. Tuan Gu, kamu sangat berani. Manager Fang, itu kamu. Pegang yang tinggi dan mundur. Menjijikan. Belum ada hal baru di sini. Dia terus berkata, dia bilang, kami menindasnya di tempat kerja. Apa lagi yang bisa saya katakan untuk memperbaiki kecenderungan tidak sehat di tempat kerja? Keluarga Gu kami, di mana roh jahatnya? Apakah Anda berbicara tentang Tuan Gu? Benar, Tuan Gu. Yang baru ini, aku hanya tidak menganggapmu serius. Tidak hanya terang-terangan merayumu. Saya ingin meminjamkan Anda posisi. Dia juga mengatakan bahwa grup Gu kami, suasana buruk perlu diselesaikan. Jadi begitu, dialah yang perlu diluruskan. Bukan? Ya Tuan Gu, kita tidak punya intimidasi di tempat kerja. Ini bukan apa-apa nih. Kami di sini untuk pekerjaan docking, biarkan pendatang baru datang secepatnya, integrasikan ke dalam lingkungan kerja. Hanya dengan begitu, aku akan memberinya lebih banyak. Jadwalkan beberapa beban kerja, dia tidak akan menghargainya lagi. Itu memang ada di dalam keluarga Gu, penindasan di tempat kerja yang sangat serius. Karyawan Gu, merupakan hal yang lumrah untuk memuji yang tinggi dan menekan yang rendah. Dan gajah jahat yang menindas pendatang baru, menurutku itu sangat diperlukan. Saudaraku, tolong luruskan semuanya. Maupun, pecat karyawan yang relevan. Siapa saudaramu? Berurusan dengan kami. Ini benar-benar masalah besar. Kakaknya adalah aku. Apakah ada masalah? Apa? Anda sebenarnya adalah saudara perempuan Tuan Gu. Apakah penting siapa saya? Tidak peduli apa identitas saya. Apa yang Anda lakukan salah. Maaf, Shawan. Kami tidak tahu identitasmu. Jika kami tahu kamu memang demikian, apa yang dikatakan saudara perempuan Tuan Gu, kami pasti tidak akan melakukannya, melakukan ini padamu. Cukup. Mulai besok. Saya tidak ingin berada di keluarga Gu, melihat siapapun di antara kalian, keluar dari sini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Saya hanya ingin mengandalkan diri saya sendiri. Hanya dengan cara inilah, Anda dapat benar-benar bertumbuh. Apa yang Anda sebut tumbuh dewasa, hanya diintimidasi oleh mereka. Lalu, bisakah kamu menjagaku selamanya? Bisakah Anda tetap tidak menikah selama sisa hidup Anda? Tidak ada gunanya merawatku? Saudari, mengapa Anda harus melakukan ini? Mengapa tidak? Jika saya katakan, atas nama saudaraku, bersamamu sepanjang hidupku, merawatmu. Kaka, omong kosong apa yang kamu katakan. Saudara dan saudari tidak bisa melakukan ini. Terlebih lagi, aku. Kami sama sekali bukan saudara. Kita tidak punya hubungan darah. Anda tahu semuanya? Kapan kamu tahu? Dari waktu yang lama sekali, saya sudah mengetahuinya. Tapi aku hanya seorang pengecut. Saya khawatir, Anda akan melakukannya karena tidak ada ikatan darah. Ambil kembali kebaikan yang kamu berikan padaku. Sangat awal. Sangat awal kapan? Hari di mana ayahku meninggal. Saya sudah mengetahuinya. Sejak kamu? Pada saat itu, sudah tahu? Sejak aku tahu kamu bukan aku, setelah saudaraku, saya pikir Anda akan mengambilnya kembali. Baik padaku. Tapi hari-hari berlalu. Kamu masih sangat baik padaku. Tapi aku selalu merasakannya. Itu semua ilusi. Suatu hari nanti, akan seperti itu. Menghilang seperti gelembung. Tidak akan hilang. Aku akan selalu baik padamu. Jika memungkinkan, saya juga bisa melakukannya, bukan saudaramu. Kamu tidak ingin menjadi saudaraku. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Saya. Apa identitas Anda? Tetaplah bersamaku. Atas nama keluarga. Hanya bisa keluarga saja, Gan. Wan King, kita tidak bisa melakukan ini. Saudaraku, aku menyukaimu. Wan King, kita hanya bisa menjadi saudara dan saudari. Jadi kamu bertengkar dengan saudaramu hanya dalam suasana hati yang buruk. Ayo kita hitung. Kakakmu sangat menyayangimu. Aku juga bisa sangat marah padamu. Anda pasti memprovokasi dia secara sepihak. Dia sangat marah kali ini. Dan Anda mungkin tidak akan pernah memaafkan saya lagi? Sangat serius? Mungkin kami tidak akan pernah berdamai lagi. Wan King, kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi? Menghoh. Katamu, jika kamu tahu dari awal jika Anda tidak memiliki masa depan dengan seseorang, akankah kalian tetap bersama? Apa masalahmu? Kamu bilang kamu tahu seseorang akan mati sendirian. Jadi apakah kamu masih hidup? Lalu kamu bilang ingin tahu lagi. Sesuatu yang dimakan. Pada akhirnya akan berubah menjadi omong kosong keesokan harinya. Lalu apakah kamu masih makan? Hal terpenting tentang cinta bukanlah hasilnya. Melainkan itu adalah proses. Adalah proses. Apa hal yang paling menakutkan dalam cinta? Bukannya tidak ada hasil, tapi hanya penyesalan. Daripada gemetar di sini, lebih baik mencobanya. Majulah dengan berani. Anda benar. Saya tahu apa yang harus dilakukan memberitahu saudaraku. Apa maksudmu dengan memberitahu saudaramu dan wanita yang tidak bisa didapatkan oleh kakakmu? Wanita yang tidak bisa didapatkan oleh Tuan Gu. Saya penasaran. Meng Xiaowancing, sudah lama tidak bertemu denganmu. Perasaan kekasih masa kecilmu masih sangat bagus. Siapa kamu? UR, kamu kembali. UR, apakah dia saudari Syuh? Ya, dia adalah adikmu UR. Kamu lupa. Anda bersamanya ketika Anda masih kecil. Bermain di belakang pantat. Tidak masalah jika Anda tidak ingat. Itu normal. Bagaimanapun saya berada di luar negeri sepanjang tahun di Kinoet. Jarang kembali ke rumah. Kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Saudari Syuh ini benar-benar kamu. Lama tak jumpa. Kamu lebih cantik. Wancing, Anda juga tumbuh dewasa. Masih ingat saat aku masih kecil. Aku naksir saudaramu. Selalu meminta Anda untuk menjalankan tugas. Kirimi dia surat cinta. Saya tidak menyangka dia begitu tidak bisa dimengerti. Jangan melihatnya. Kembalikan saja padaku secara langsung. Adikku adalah sepotong kayu besar. Hanya memikirkan pekerjaan. Nonasyu saudari. Itu kerugiannya. Dia menolak begitu banyak gadis. Seperti yang Anda katakan, bukankah dia menderita kerugian besar? Sungguh, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, baginya satu demi satu. Terlalu banyak gadis. Dia tampan dan berbakat. Gadis manapun akan menyukainya. Gadis yang menyukainya. Terlalu banyak untuk dihitung. Sejujurnya, aku kembali kali ini. Hanya untuk Huayan. Jika dia bisa setuju, tetaplah bersamaku. Saya berencana untuk tinggal di Tiongkok. Yuat, kenapa kamu disini? Kenapa kamu disini? Huayan. Kakak. Saya baru saja kembali kemarin mendadak. Disini hari ini, bertemu denganmu. Huayan, kamu telah banyak berubah. Saya hampir tidak mengenalinya. Abang saya, apakah perubahannya sebesar itu? Tentu, perubahan terbesar. Itu kamu lagi. Wanqing, sepertinya dia sudah dewasa di permukaan. Sebenarnya, masih anak-anak. Saya tidak melakukannya. Eh, benar. Yu, Er, kenapa kamu tiba-tiba kembali dari luar negeri? Saya baru saja kembali. Apakah kamu ada waktu luang sore ini? Apakah Anda ingin minum bersama? Hmm, dan masih saya kebetulan membawa sopir. Boleh? Kalau begitu, ayo pergi bersama. Bagus. Wanqing. Apa yang salah? Saya masih ingin bertanya. Ada apa denganmu? Apakah kamu tidak nyaman? Dari awal, aku hanya melihatmu linglung. Saya baik-baik saja. Siawan, Siawan. Apa yang salah? Tuan Gu baru-baru ini, apakah hal-hal baik akan segera terjadi? Keluarga Nona Shu, akhir-akhir ini aku sering mengunjunginya. Kamu mengatakannya. Apakah kamu diam-diam jatuh cinta? Saya juga tidak mengetahui hal ini. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Tuan Gu adalah saudaramu. Kalian berdua mempunyai hubungan yang sangat baik. Bagaimana dia bisa menyembunyikan ini darimu? Maaf, Siawan. Apakah tidak nyaman bagimu untuk memberitahuku? Tidak ada. Aku hanya tidak mendengarkan Gu Hoyan membicarakan masalah ini. Jadi tidak jelas. Ingin aku melihatnya. Ini hampir merupakan hal yang pasti. Kenapa kamu mengatakan itu? Saya mendengar Nona Shu. Kali ini saya kembali dari luar negeri. Itu keluarga. Aku akan mengatur pernikahan untuknya. Keluarga Gu kami. Tidak banyak orang yang berkecimpung di industri hiburan. Tuan Gu, saya sudah lama ingin memasuki industri hiburan. Kebetulan keluarga Shu keberuntungan di industri hiburan. Bukankah ini pasangan yang sempurna? Saya mendengar bahwa Tuan Gu kebetulan ada di sini. Itu Nona Shu dari keluarga Shu. Mitra persahabatan yang diatur. Saya mendengar itu. Nona Shu. Dia lembut dan lembut. Dia penolong yang baik. Siawan. Kamu mempunyai saudara yang baik dan kakak ipar yang baik. Sangat senang. Dia bukan saudaraku. Maaf kalian berdua. Saya bertengkar dengan Gu Hwayan baru-baru ini. Jadi, saya tidak terlalu ingin mendengar tentang dia. Saudari Shu, mengapa kamu ada di sini? Biarkan aku melihat Gu Hwayan. Sepertinya dia sedang sakit perut akhir-akhir ini. Jadi, saya melakukannya dengan tangan saya sendiri. Membuat masakan rumahan gitu. Berpikir untuk memberikannya padanya. Ada apa denganmu? Tampak lesu ya. Saya baik-baik saja. Aku hanya sedikit lelah karena pekerjaan akhir-akhir ini. Saudari Shu, Anda tidak harus terlalu aktif. Dia dalam kondisi kesehatan yang sangat baik. Itu hanya sedikit perhatian. Tidak masalah. Ada hal lain yang harus aku lakukan nanti. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Kirimkan padanya. Bolehkah saya? Baiklah. Silakan masuk. Tidak dilakukan olehku. Saudari Shu lah yang bilang perutmu sakit. Makan siang cinta yang dikirim khusus. Bagaimana? Apakah kamu cemburu? Kecemburuan macam apa yang saya miliki? Bagaimana aku bisa iri pada adik iparku? Kakak ipar, kakak ipar yang mana? Kamu tidak. Apakah Anda akan menikah dengan keluarga Shu? Bagus untuk diperluas. Koneksi Anda di industri hiburan. Siapa yang memberitahumu? Siapa yang memberitahuku apa? Perusahaan saat ini. Semua orang mengetahuinya. Hal-hal baik akan terjadi antara Anda dan Nona. Shu. Keluarga Shu melakukannya. Pernahkah Anda bertanya kepada saya tentang pernikahan? Tapi aku... Tentu saja Anda setuju. Saudari Hua Jing Su cantik. Latar belakang keluarga yang baik. Orang-orangnya lembut. Siapa yang tidak menyukainya? Anda juga menyukai Shu Wehr? Tentu saja dia sangat baik. Tentu saja aku menyukainya. Jadi kamu berharap? Apakah kita bersama? Ya, Saudari Shu selama bertahun-tahun. Aku mempunyai cinta yang mendalam padamu. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Pasangan yang sempurna. Jadi kamu juga berharap? Apakah saya akan menikah dengan Nona Shu? Jika orang itu bukan aku. Dia juga cukup bagus. Apakah menurut Anda begitu? Kakak? Bukankah kamu bilang? Sebagai saudara, tetaplah bersamaku selamanya. Kami adalah saudara dan saudari selamanya. Saya harap kamu bahagia, Kakak. Bahkan kebahagiaan ini tidak diberikan oleh saya. Dokter, bagaimana kabar saudaraku? Apakah dia baik-baik saja? Tuan-guh saat ini sudah keluar dari bahaya. Hanya kecelakaan mobil itu pukul kepalanya. Sekarang di kepala, kemacetan juga terjadi. Lalu kapan dia akan melakukannya? Bisakah kamu bangun? Jangan bersemangat dulu. Aku baru saja berkata, dia memukul kepalanya. Tunggu sampai kemacetan di otak hilang. Dia mungkin akan bangun. Tetapi. Tapi apa? Mungkin dalam waktu singkat, dia tidak akan bangun. Wan Ching, masalah ini tidak bisa diburu-buru keluargamu untuk menstabilkan emosi Anda. Jaga saja pasiennya dengan baik. Ini semua salahku karena terlalu disengaja. Itu sebabnya kakakku menjadi seperti ini. Dia di sini untuk menyelamatkanku. Itu sebabnya saya bergegas ke sini dengan tergesa-gesa. Berhentilah menangis Wan Ching. Tantai, memang dia dan aku akan berada di sini menunggu Tuan-guh bangun. Ya, ada pun pelakunya. Ji Yingying telah melakukannya. Ditangkap dan diselidiki. Sekarang dia ditemukan. Menderita penyakit mental. Dikirim ke rumah sakit jiwa. Percaya di sana, dia akan mendapatkan hukuman yang pantas dia terima. Wan Ching, jangan sedih. Wan Ching, jangan sedih. Menjadi lebih kuat. Why an? Dia akan bangun. Saudari Shunan, aku minta maaf padamu. Kalian berdua di sini, apakah kamu sudah lama menemaniku? Kembali dan istirahat hari ini. Kembalilah besok. Saudari Yor. Kamu kembali dulu. Saya bisa melakukannya sendiri. Berhenti menangis. Why an? Jika dia bangun, sampai jumpa seperti ini. Pasti menyedihkan sekali. Maaf, Suster Shun. Adikku tidak bisa menikah denganmu. Apa yang kamu bicarakan, kita tidak pernah melakukannya. Ide pernikahan, kata Why an. Dia tidak mencintaiku, tidak bisa menikah denganku. Jadi kita mulai dari awal. Tidak ada rencana untuk menikah. Baru-baru ini kami baru saja berbicara tentang kerjasama bisnis. Maaf, Suster Shun. Aku membuatmu sedih. Aku datang hari ini untuk bersamamu. Perpisahan dengan Why an. Aku akan berangkat dari sini besok. Saya sangat menyukai Why an. Tapi karena ini, saya harus menghormati segalanya tentang dia. Ibarat menenggelamkan perahu. Sama seperti menghormatimu. Semoga kamu bahagia. Maafkan aku, Saudara. Saya tidak akan pernah merasa malu lagi. Aku ingin melihat hatiku dengan jelas. Mengapa kamu begitu sedih? Saya baik-baik saja. Kakak. Saya baru saja bangun. Anda ingin menghancurkan saya sampai mati. Maafkan aku, Saudara. Saya tidak akan pernah bersikap kasar lagi. Wan Ching. Kamu telah kehilangan, Saudaramu. Aku tidak ingin menjadi saudara laki-laki dan perempuan bersamamu. Aku juga tidak ingin melakukan hal itu. Saudara yang baik. Mulai dari hari ini, mari kita putuskan hubungan antara kakak dan adik. Apa? Wan Ching. Anda melihat ke belakang? Wan Ching. Menikahlah denganku. Apakah kamu mau? Kali ini, aku ingin memberimu kebahagiaan dengan tanganku sendiri. Wan Ching. Aku mencintaimu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.